Pedang menaga dan pedang cenderawasi jelib tiga. Chiu Piao tengah berunding untuk melarikan diri, di pihak lain Lu Kang sudah menjadi gusar. Sekali lagi Tai Su, tapi harus kau sendiri yang turun tangan, jangan main menggelap. Kalau dengan care jujur kau bisa memenangi aku hatiku baru puas menerima kekalahan ini. Kata ini diucapkan dengan tajam, di samping itu menjendir pada Bok Tia Jin. Tong Leng pun mengetahui bahwa Bok Tia Jin membantunya dengan sebuah tiat wancu. Hanya tidak mengetahui apa gunanya dari pelor besi sekecil itu. Pasti aku sendiri. Kau terpental demikian jauh, bukan dikarenakan kekuatanku. Kiranya kau hanya menakutkan pelor yang demikian kecil itu pelor besi macam apapun aku tak takut, asal saja tidak menggelap tiba-tiba Bok Tia Jin berkata mendahului Tong Leng. Apa katamu? Tak takut pada tiat wancu jagalah. Dua tiat wancu segera akan menjerangmu Bok Tia Jin bertubuh jangkung, kepalanya kelihatan tegas di antara kepala orang. Kepala itu tak ubahnya seperti macan tutul. Ditutupi warna kulit yang hitam degam, karena inilah ia mendapat gelar hepau, macan tutul hitam habis bicara matanya berkilat menjeramkan dan menakutkan orang. Leng memusatkan perhatiannya, untuk melihat bagaimana Kero Bok Tia Jin memecahkan im yang keng lawan. Demikian juga dengan Ong Jie Hai, ingin memperluas pengetahuannya. Diam ia berbisik kepada dua kawannya, perhatikanlah kero mereka bertarung. Menurut cerita suhu im yang keng hams dipelajari sedari berusia delapan tahun lewat dari itu tak dapat dipelajari dengan baik, dari itu ahli warisnya sedikit sekali. Kalau lu keng benar dapat pelajaran asli dari ilmu ini, dirinya pasti mempunyai asal-usul yang tak sembarangan. Apa yang dinamai im yang keng itu tanya Chiu Piao? Baru Jie Hai Mel membuka mulutnya. Tampak Bok Tia Jin sudah melepaskan sebuah Tiat Wancunya. Keras menghantam lu keng. Jie Hai menunjuk itu isambil berkata, Kau lihat, Tiat Wancu ini tak dapat mengenainya benar saja Tiat Wancu yang terbang lurus itu, entah bagaimana sesampai dipangkal dengan lu keng, tergelincir terbang ke jurusan lain. Sedangkan lu keng tak terlihat mengegos barang sedikit. Bagus seru bok Tiat Jin dengan dingin. Kembali sebuah Tiat Wancu melesat lebih keras lagi menjerang dada kiri lu keng. Sekali lagi pelor itu terbang jamping ke arah lain. Kau lihat tegaskah tanya Jie Hai pada Chiu Piao. Kau tahu lu keng sudah berhasil melatih dua aliran hawa. Satu im, negatif, satu yang, poitip, satu keras, satu lunak, satu kuat, satu lemah. Dua aliran ini dapat dipergunakan sekehendak hatinya. Sekuat tenaga orang menghantamnya, ia dapat memunahkan dengan im yang keng. Sebabnya, bagian yang mengeluarkan suatu tenaga penolak yang besar bagian im baget tak bertenaga menjambutnya satu menolak, satu menjambut. Sehingga tenaga menjerang itu dapat dikepinggirkan. Dari itu walaupun Tong Ling Hu Oseo bertenaga besar, tapi tak dapat berbuat apa pada dirinya. Kini serangan bok Tiat Jin punah semua, pasti perkelahian akan bertambah seru. Tiba-tiba pengsan Hek Pau memutari lu keng, sambil menjalani keropet kua. Ia berjalan dua langkah lantas berhenti, sewaktu berjalan cepat beberapa tindak baru menoleh. Lu keng mencurahkan pikirannya dan tak menghiraukan dia. Tiba-tiba waktu pengsan Hek Pau menindak sekali tiga langkah, tangannya bergerak. Dua butir Tiat Wancu terbang menjerang, satu di muka terbang agak perlahan, satu di belakang menjerang dengan pesat. Dua butir ini menjerang kiri dan kanan, berbareng menjerang Ciekong Hyat. Serangan ini diiringi suara tertawa menggila dari bok Tiat Jin. Pembaca harus tahu, kekalahan pengsan Pai di tangan Pang Kim Hang itu sangat memalukan seluruh anggotanya. Waktu itu ketua dari partai ini ialah Lui Lai Chun sebelum wafat meninggalkan pesan dahulu kepada segenap anggotanya. Agar para murid Jatekun berlatih ilmu untuk memecahkan Im Yang Kang lawan. Barang siapa dapat berhasil kedudukan ketua ada miliknya. Kini sudah berlalu sepuluh tahun, sesampai di generasi bok Tiat Jin, sudah sampai turunan yang ketiga. Atas petunjuk dari yang tuaan dan para suhengnya serta ketekunan menciptanya. Akhirnya bok Tiat Jin dapat menemukan Kero memecahkan ilmu Im Yang Kang itu. Tapi semenjak didapat itu belum pernah dicobanya. Kini secara kebetulan sekali bok Tiat Jin menjumpai seorang yang mengerti Im Yang Kang. Tak terkatakan rasa girangnya, dibalik itu ia pun merasa khawatir. Hal yang menggirangkan mendapat ketika untuk mencoba ilmunya, kalau berhasil ia berhak menjadi Chiang Bun Jin Peng San Pai. Dengan ini semua toa suheng yang tak cocok dengannya dapat ditundukan. Hal yang mengkhawatirkan, misalkan ilmunya gagal untuk memecahkan ilmu lawan citanya menjadi kandas. Terkecuali itu ia malu sekali kalau sampai bersenjata untuk menghadapi Lu Kang. Dari itu sebelum bergerak, Tong Leng dulu dibuat sebagai Sian Hong, pemuka jalan, sambil dibantu dengan Tiat Wan Chu-nya. Pikirnya kalau berhasil, baik, kalau kalah Tong Leng yang ketempuhan. Belum tertawa gilanya habis, mukanya sudah berubah, sebab dua Tiat Wan Chu-nya tak hujan tak angin sudah jatuh ke tanah. Chiu Piau adalah ahli melepas senjata rahasia, begitu melihat Kerobok Tiat Jin melepaskan senjata sudah dapat merabahnya. To'ako, kau lihat dua senjata rahasia itu pun satu keras satu lunak, satu in satu yang. Maksudnya dengan lunak mengalahkan keras, dengan keras mengalahkan lunak. Tapi kenapa berjatuhan lagi? Mungkin arahnya lain, sehingga terjadi keras lawan keras, lunak lawan lunak. Karena salah raba ini menjadi gagal kembali. Guat Hei ee turut bicara. Penaga Bok Tiat Jin sebenarnya lebih tinggi beberapa lipat, dengan kera keras lawan keras dan lunak lawan lunak. Lu Kang tetap bukan lawannya. Tapi di tubuh Lu Kang mengalir dua hawaim dan yang yang hidup dan saling bantu. Sebaliknya senjata rahasia Bok Tiat Jin adalah benda mati yang tak bisa saling membanitiu, dari itu tak dapat M. Janang. Asal tangannya bekerja, aku khawatir Lu Kang pasti menderita rugi. Pengah mereka asjek bicara, Bok Tiat Jin sudah mencelak dengan ilmu Pao Chu Tiao Hian, macan tutul melintas sungai, lengan kanannya menggencet dari atas ke bawah dengan Tiat Cui Kie Chin, palu besi menjerang Kaisar Chin Si Ong, lengan kirinya menjapu datang dengan Manghem Liat Si, beruang buta mencari korban, serangan berantainya ini memaksa Lu Kang untuk mengadu kekuatan dengan sesungguhnya. Lu Kang menghindarkan semua serangan itu dengan baik. Gelanggang pertandingan tengah serunya tiba-tiba perhatian Orarik beralih demi didengarnya suara burung raksasa melewat terbang. Di punggungnya burung raksasa itu mengemblok seekor burung kecil. Burung itu berputar sekali jagi, sehingga tegas dilihat Chiu Piao. Kiranya seekor burung Garuda yang sangat besar. Sedangkan burung kecil itu adalah kakak tua berwarna ungu kepunyaan chen-chen. Burung itu bercowet kegirangan menemukan orang, sesudah itu ia terbang berlalu. Toa ko kau liatkah burung itu? Kakak tua itu adalah kepunyaan chen-chen. Jangan ia sudah meloloskan diri dan datang kemari. Budak itu sangat cerdik, kalau dia datang sungguh berabe, kata Kuat Hei E dengan cemas. Ji Ye Hai mengawasi kemana burung itu berlalu. Jangan suhu pun ada di sana, ketiga orang ini hatinya risau. Karena orang yang akan datang itu menguntungkan atau merugikan tidak diketahuinya. Saat inilah Lu Keng mengeluarkan jurus TWI Intoh Guat, mendorong awan meraih bulan. Kedua tangannya terangkat naik, sedangkan dua tangan bok tiar jim secepat kilat datang menggencet. Empat tangan itu bentrok mengeluarkan suara plak yang keras sekali. Sekali ini perhitungan bok tiar jim tepat sekali. Keras lawan lunak, lunak lawan keras ditambah tenaganya yang berlipat ganda di atas Lu Keng. Sekali ini saja Lu Keng kena dipukul mundur sebanjak dua langkah. Lu Keng menggeliat sebentar, dari mulutnya menjeburkan darah hidup. Bok tiar jim tertawa terbahak. Pang Kim Hong, Pang Kim Hong kini im yang kongmu tak dapat menjegoi lagi di kolong langit ini. Lu Keng ku tanya kepadamu, dari mana kau dapat mempelajari ilmu ini? Wartakanlah kepada suhumu atau suceoumu, bahwa pengsan Pai minta bertemu untuk mengadu kekuatan. Bukan saja bok tiar jim yang kia girangan setengah mati. Lu Weng pun turut bergirang atas kemenangan erangnya itu. Menggunakan ketika baik itu ia maju ke depan, dipajangnya Lu Keng sambil berkata. Bok Heng mengeluarkan tangan terlalu berat, sehingga melukakan orang. Lekas Lu Heng berobat dan istirahat. Ia berpaling pada Ong Sui Senin 0 NG Si Heng, maksud kami datang ke sini hanya numpang tetirah, sebab di sini cukup tenang. Atas ini mohon si Heng memandang persahabatan antaraku dan ajailmu. Mengenai mereka dikarenakan mabuk arak menjadi ionar sehingga membuat kami tidak seperti tamu lagi. Kalau Ong Si Heng tidak keberatan hari esok kami akan mengadakan perjarawan. Kesatu untuk mengunjukkan rasa terima kasih kami atas perawatan baik dari Si Heng. Kedua untuk mengaturkan maaf dan menebus derasah hari ini. Apakah Si Heng tidak keberatan Ong Guat Hei Ei mendengar ini menjadi gelisah, ditarik tangan kakaknya. Kak bagaimana sekarang? Mereka sudah berdamai, kita bagaimana dapat melarikan diri? Penang saja dulu, lihat saja bagaimana jadinya. Ong Sui Senin berdiri sambil tertawa ia berkata, atas kedatangan Cu Yit, di sini menjadi lebih ramai sayang orangku tidak mengenal aturan. Dengan kepandainya yang tidak keruan masih berani mempertontonkan diri, atas pengajaran dari Bok Chian Pue Ei, Boan Pue Ei mengaturkan terima kasih. Ia berpaling pada Lucy Heng Teh Ei, ingatlah baik, di air kalian dapat mempertunjukkan kejelekanmu itu, tapi sekali jangan mengganggu orang di darat. Mendengar nada suara ini, Lou Weng sadar bahwa mereka sudah merusak pamur pemilik pulau ini. Kata itu berarti mengatakan mereka tak dapat menandingi para tamunya di darat, tapi untuk di air mereka tak dapat dibuat celaka. Lou Weng sadar pada tahun yang lalu Ong Sui Senin bertabdiat tak mau mengalah. Barang siapa berani berbuat salah kepadanya, walaupun dewa akan dilawannya. Kini tenaga mereka tengah dibutuhkan, permusuhan tak boleh dilanjutkan, dengan sabar ia berkata. Titik dua di bawah pimpinan Panglima yang gagah tidak terdapat prajurit yang lemah. Barusan saudara Lou sudah menunjukkan ilmu di air yang mergagumkan sekali. Tapi untuk kami yang tak dapat berenang, asal kecebur di air pasti ilmu kami pun turut kerendam. Cian Pue terlalu merendah kapan hari kami masih mengharap pengajaran yang berharga dari Cian Pue. Kini hari sudah malam, kami mempersilahkan Cian Pue naik ke pulau untuk beristirahat. Lutu aku antarlah mereka. Lutai jalan di muka. Luhao mengikuti di belakang sambil menggendong Lou Kang. Ong Sui Senin sesudah memberikan jalan dulu pada beberapa orang baru mengikuti dari belakang. Pantai itu sangat mengherankan, Jakni memanjang senerti jalanan. Kanan-kiri tergenang air. Kalau ingin sampai ke rumah yang berada di pulau lebih cepat mengambil jalan air daripada jalan darat. Sesampai di tepi danau Lutai berkata, kita memotong jalan ini saja. Lebih dekat, tak menoleh lagi, kakinya melangkah masuk ke air, dengan cepat air sudah merendam sampai ke lututnya. Luhao sambil menggendong Lou Kang juga melangkah ke air, air merendam sampai di pinggangnya. Tong Leng pun maju melangkah senaknya. Begitu kakinya kena air seluruh tubuhnya masuk ke dalam. Tak taunya air itu demikian dalam, sesudah gelebekan dan menenggak beberapa ceguk air danau baharu kena ditolongi bok tiap jin. Jalan air lebih enak, tapi Kalancuie tidak suka boleh ambil jalan darat, habis berkata, perlahannya melangkahkan kakinya ke air. Tampak tubuhnya semakin melangkah semakin rendah, seolah berjalan di tangga saja. Akhirnya seluruh tubuhnya terbenam dalam air. Tak lama kemudian alunan air pun hilang dan menjadi hening, dan tenang caranya ungkang angkit masuk ke air ini, mengingatkan orang pada setan air, sehingga membuat bulu Roma pada berdiri. Orang tahu, bahwa mereka sengaja mempertontonkan kepandainya. Lou Weng dan kawannya bengong mematung melihat ini. Tak lama kemudian, di pantai seberang kelihatan tubuh Ong Sui Senin yang muncul sedikit seperti tak kejadian apa, ia mendarat ke pantai. Waktu diteliti terdapat sesuatu benda dinunggungnya. Orang menjadi heran, berlarian dulu mendahului pergi ke pantai seberang. Tamoak di pasir menggeletak sesosok tubuh yang basah kujuk. Wayahnya telah menjadi pucat nasi, tak berkutik menjadi mayat. Orang ini tak lain dari mausan Hek Hao. Majat ini sudah merapung di air dan kena didaratkan oleh Hong Sui Senin. Tak terkira kagetnya Lou Weng, matanya berputar memberi sejarah pada Jihai. Sebab hanya Jihai lah yang mengetahui rahasia ini Jihai berlagak gila seperti tak melihat. Lou Weng maju paling memuka, pura-pura memeriksa dan jut jantungnya. Sesudah itu dengan sedih dan wayah berputus asa ia berkata, tak tertolongi lagi jiwanya. Entah siapa yang mencelakakan Hek Hao Heng ini. Kita harus bertekad untuk melakukan pembalasan untuknya tak tertahan lagi air matanya bercucuran. Jihai hatip Jihai bergerak, kalau tidak sekarang, kapan lagi kita berlalu ditarik Jihai tangan adiknya dan Ciu Piau. Tempat ini tidak baik untuk didiami terus. Kini saatnya tiba untuk melarikan diri, bagaimana pendapatmu pergi atau tidak? Ketika apa tanya Guat Hei dengan gelisah. Hek Hao itu mati di tangan Lou Weng sendiri. Kini ia tengah bersandiwara, agar orang tidak mencurigai ia yang melakukan membunuhan itu. Dengan ancaman untuk membuka rahasia kita paksa Lou Weng untuk melepaskan kita. Kalau Lou Weng NM lulusi permintaan kita dengan sendirinya yang lain akan setuju saja. Bagaimana caranya Tama Ciu Piau? Kita harus sampai ke pantai dan naik perahu, tanpa pamit kita berlalu. Misalkan mereka tak dapat mengejar kita itu yang terbaik. Kalau saja terkejar baharu kita bitiara dengan Lou Weng, baiklah kata dua orang itu dengan berbareng. Ingatkah di mana kita mendarat tadi? Sebelum kita mencapai perahu yang tengah berlabuh itu. Kita harus merepotkan dulu mereka dengan akal, agar perhatian mereka menjadi kacau. Kita saling memberi tanda, begitu dapat ketika segera mengangkat kaki, bagus, jawab Ji Ye Hai dengan bertepuk tangan tiga kali sebagai kode. Mengenai akalnya serahkan padaku sesudah berkata ia berbisik pada kuat Hei E. Kemudian pada berlarian untuk melihat permainan Lou Weng. Lou Weng dalam sedihnya mengucurkan banjak air matubu wajahnya tiba-tiba ia berpaling pada Ong Sui Senin sembelari berkata dengan tajam, Ong Si Heng apakah di pulau ini tidak terdapat orang luar? Dengan wayah yang tetap tenang Ong Sui Senin menjawab, Bu Beng Tsu adalah tempat yang tersembunji, dapatkah kiranya orang luar datang kemari? Demikian juga dengan kalian, kalau tidak mendapat petunjuk dari ayahku jangan harap datang ke sini. Tanda seru. Lagi pula semenjak kami mendiami pulau ini tak pernah menjumpai barang seorang pancalongok. Kami pun tidak mempunyai ganjalan apa dengan orang luar, bila mana datang erang luar roaling untuk menjeturukan kalian dengan katanya ia membersihkan diri dengan baik, dan menjatakan dirinya hanya sebagai penonton saja. Lo Weng berpikir, kau dapat membersihkan diri demikian baik, aku pun akan menjadikan diri dari tamu menjadi tuan rumah. Sehingga pulau ini dapat kugunakan dengan bebas, baharu sadia mulutnya akan dibuka tiba-tiba terdengar suara jiehai berteriak. Lihat, di sana ada lagi majat terapung bukan orang memalingkan kepalan jam menurut arah telunjuknya. Dalam penerangan bintang yang demikian suram seolah benar saja terdapat benda merapung. Diam lo Wener terperanjat. Pikir nja. Ini pasti majat dari Pek K.O. Labriari memburu ke sana beramai. Akal jiehai mendapat hasil buru ia bertepuk tangan tiga kali. Ketiga orang itu segera mengeluarkan ilmu mengentengkan tubuhnya desat menuju ke arah timur laut. Kiranya diam jiehai membuka baju luarnya dan dibungkusnya sebilah papan. Waktu lo Weng dalam keadaan sibuk dengan sandiwaranya benda ini dilepas jiehai. Sedangkan yang lain otaknya tengah memikir siapa pendatang yang membunuh Hek K.O. itu. Sehingga orange yang demikian banjak ini kena dicebuki jiehai. Bu Beng tu ini tidak seberapa besar, dalam waktu sebentar saja jiehai dan dua orang lagi sudah berhasil ke pantai utara, dengan sekali loncat ternereka setelah berada di perahu yang berpendajung dari besi, mereka tak dapat mengajunya dengan baik. Secara aduk-adukan dikajuhkannya pendajung itu. Baharu saja perahu itu mau bergerak. Guat Hek E menahan secara tiba-tiba, perlahan dulu tubuhnya mencelat ke perahu satunya lagi, dengan pisau kecil perahu itu dibacok. Kemudian tubuhnya mencelat kembali, hajoh. Lekas kajuh. Atas permainan di air, sangat asing untuk tiga orang itu. Dengan pengajuhnya yang berat mereka tak mengetahui caranya mengajuhkan pendajung itf. Sehingga perahu itu berputar di atas air. Guat Hek E mengambil pengajuh itu di contohnya bagaimana caran Jalutai mengajuhkan pendajungnya sehingga perahu itu berjalan. Pendajung itu sangat berat, baharu saja beberapa kali Guat Hek E mengajuh, ia sudah merasa lelah jiehai buru sadia menggantikannya. Ketiga orang ini belum melihat pergerakan orang di darat, sehingga dapat bernapas lega. To'ako, apa yang kau bicarakan dengan leunek tadi tanya Ciu Piau. Kini belum selaatnya untuk kita bicara dengan teliti. Sebaiknya kita berdamai, bagaimana caranya menghadapi mereka jika kita terkebiar. Misalkan satu lawan satu saja kita tak dapat melawannya. Lebih mereka terdiri dari tujuh jago kelas berat kalau terkejar, sukar untuk mengatakannya, jawab Ciu Piau. Kita harus mencari akal untuk satu lawan satu jawab Guat Hek E. Aku khawatir mereka tidak datang sendiri. Perahu yang satu itu sudah kulubangi beberapa buah, dengan perahu itu sudah tak mungkin mereka mengejar kita yang ditakuti di pulau itu terdapat pula perahu lain, kalau tidak kita tak perlu khawatir. Hanya empat penghuni pulau itu saja yang mengarti ilmu di air dan dapat mengejar kita. Tapi empat orang itu tidak bermusuhan dengan kita, juga bukan orang kepercajaan loweng, bila mereka dapat mencanda masih bisa berdamai dengan mereka, kata Guat Hek E. Kalau begitu, kata Jie Hai kita terpaksa harus menjalankan akal licik. Waktu turun tangan kita harus menggabungkan tiga tenaga kita untuk jalan hidup Ciu Piau Hian T. E. Kau kira bagaimana? Begini baik juga, sayang kepandaianku tidak seberapa. Hanya dalam melepas senjata rahasia aku dapat bergajah juga. Hwa Osho yang gemuk pun pernah merasakan beberapa batuku kata ini membuat Guat Hek E berbesar hati, tangannya digosok. Ada. Tanda seru. Ada katanya. Jie Hai mengarti bahwa adiknya sudah memikiri sesuatu jalan atau pendapat baik. Kau sudah mempunyai pendapat apa? Tanya Jie Hai terburu. Ciu Piau Koko, kau tahu bahwa kami dua saudara sudah biasa menggabungkan tenaga. Dengan Kero ini kami masih dapat bertahan untuk menghadapi lawan. Kini ditambah tukang melepas senjata rahasia, tiga tenaga digabung permainan pun bertambah banjat. Nap gini. Aku dan Toa kau menghadapi lawan dengan Kong Sim Chiang. Kong Sim Chiang menggunakan tenaga telapak. Tangan dapat benar bertenaga dapat juga tidak. Dengan ini dapat membuat lawan kalang kabut. Dalam keadaan inilah kau heljar musuh dengan batu. Tempo hari Tong Ling Hwa Osho berhasil memenangi kami sejurus, tapi kini kau di samping kami. Aku berani memastikan ia tak dapat berbuat apalagi terhadap kita. Kero ini memang baik. Tapi aku tidak mengetahui waktu kalian menggunakan tenaga atau tidaknya. Kalau aku sudah tahu di mana digunakan tenaga kosong, dapat ku barengi melepas senjata. Musuh dalam keadaan limbung pasti kena ku hajar. Apakah kau hanya menggunakan batu melulu? Tanya Jiehai. Nolha, jangan khawatir Bwe Hoatek Cu keluarga Cu masih belum hilang dari muka bumi. Kalau begitu bagus, Hiante, kalau terpaksa kau pergunakanlah mutiara itu. Jah, kalau terpaksa, hatinya tidak terasa lagi merasa kesal. Sebab Bwe Hoatek Cu ini terdiri dari dua macam racun. Ia sendiri hanya mempunyai semacam obat pemunahnya, sedangkan pemunah dari ular seribu macam itu ada pada Chen Chen. Barang siapa kena racun ini jiwanya pasti tak dapat tertolong lagi. Apakah Lou Weng dan kawansnya mempunyai dosa yang harus ditebus dengan jiwanya? Adanya mutiara itu, membuat hatiku tambah beani ciu piyau kok kau ingat saja. Kalau kita mengeluarkan jari rapat tandanya bertenaga benar tapi kalau jari terbuka tandanya tidak bertenaga. Sesudah musuh kena tipu kita badannya tentu limbung, gunakan ketika itu dengan baik. Ciu piyau mengenagut-anggut mendengar itu. Kembali ia bertanya pada Jihai, To'ako, sebenarnya Lou Weng mengatakan apa sih Jihai menceritakan apa yang dibicarakan antara ia dan Lou Weng juga tentang kematian dari Maosan Jihau. Akhirnya Jihai menutup penuturannya dengan kata, Lou Weng hanya bisa bicara kata gila. Lihat saja wataknya tidak berjiwa patriot sarna sekali. Dari itu katanya boleh dianggap seperti anjing menggonggong. Kalau Lou Weng berjusta, kei apa Jihau dibunuh? Kesatu katanya kena dicuri dengar oleh Jihau, sehingga ia takut mendatangkan bencana di hari kelak pada dirinya. Kedua membunuh dua orang untuk Lou Weng sudah cibiasa. Ia membunuh dengan harapan bisa dipercajai kita. Kakak berkata benar, kata Guat He'e. Tahukah sepuluh tahun lebih berapa banjak orang dari pencinta negara mati di tangannya terhadap manusia semacam ini? Kita tak boleh kesian lagi, katanya Guat He'e membuat Ciu piyau manggut tak hentinya. Ia merasa kagum terhadap gadis yang amat cermat ini. Matanya melirik, tampaklah olah nja seorang gadis yang semakin gagah. Hatinya merasakan goncang. Sebaliknya Jihai pun menanjakan apa yang diceritakan Lou Weng pada Ciu piyau. Dengan sejujurnya Ciu piyau menceritakan apa yang didengar. Aku pun sudah menduga dari semula bahwa katama itu bohong belaka. Kini dugaanku tidak meleset barang sekit. Untung kita tak dapat diadu dombakan. Baiklah, Lou Weng. Lou Weng maksudmu ingin kami bentruk. Sebabnya kami akan bersatu padu untuk menghadapi kau bang setak kenal. Malu mendengar kata ini Ciu piyau merasakan pengkataan. Lou Weng benar tidak karuan jantungnya. Perkataan Toako benar adanya. Kita bersama tujuan untuk mendaki Oe Yesan dan menemukan erang yang mengantarkan sajak itu. Di situ kita baharu dapat membereskan penasaran kita selama delapan boas tahun dan menghilangkan penasaran dari orang tua kita. Saat inilah terdengar suara yang aneh. Tidak jauh dari tengah danau terlihat sinar api menjulang ke angkasa. Agaknya seperti panah api. Tak panah api tidak seterang ini. Kita berbalik melihat orang di Bubeng Tu. Begitu mereka tiba di tempat terdapat majat yang ditunjuk Jihai, L.N. Taimondahului yang lain turun ke air. Seperti ikan saja caranya ia fcernang. Sebentar kemudian ia sudah sampai ke benda yang disebut majat itu. Begitu sampai tak tahan lagi ia tertawa ha, 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 ha. Dalam kegelapan orang tidak dapat melihat tegas apa yang dikerjakannya terhadap majat itu. Suara tertawa memecah suasana itu, begitu melihat Lutai mendarat dengan pakaian anak sekolah. Di mana ada majat, hanya baju luar ini yang terdapat kata Lutai sambil tertawa terpingkal-pingkal. Luweng mengenali baju Jihai dan dilihatnya Jihai sudah tak ada di situ. Ia naik ket sempat tertinggi dari bagian pulau itu dilihatnya sebuah perahu tengah bertolak pergi. Ia sadar kena jingusi becah itu, gusar dengkol, gelisah malu menjadi satu di alam pikirannya. Bok Tiat, Jin, Tong Leng Huasyo dan kesempat orang lain sudah sampai di tempat Luweng berada. Luweng mengkerutkan keningnya menghadap pada mereka. Akal bulusnya kembali keluar. Cuyai dapat melihatnya dengan metu kepala sendiri, bahwa hek hao o mati, pek hao o hilang, sedangkan ketiga bocah ini melarikan diri. Kalau bukan kerjaannya bocah ini siapa lagi yang melakukan? Bocah yang masih hijau ini biar. Bagaimana tak dapat terlepas dari tangan kita? Baiklah kini kita kejar dan tangkap. Sesudah itu kita baharu mengurusnya ia tahu ilmu di air terhitung Ong Sui Senin yang terlihai. Kalau saja mendapat bantuannya alangkah baiknya. Otaknya segera berputar untuk memanasi orang. Ong Si Heng mendiami pulau ini tak pernah ada yang berani berbuat kurang atjar datang ke sini. Tak kira kini terdapat pembunuhan di danau ini. Lebih yang dibunuh itu adalah kawan seperjoangan dari kita. Misalkan kabar ini sampai tersiar di dunia Kang Ong, sungguh tak enak di pendengaran. Tong Leng, Hek Pau Dua Saudara bantulah aku untuk membereskan hal ini. Agar peristiwa ini tidak sampai tersiar di luaran dan merusak nama baik dari Raja Sungai Ong Hie Ong. Mendengar kata dari Lou Weng ini, kedua metu Ong Sui Senin kontan mendelik. Ia tahu kata Lou Weng ini mengandung sesuatu siasat. Sebenarnya tidak perlu Lou Weng turun tangan, hal ini pasti akan diselesaikannya. Karena ia pun tahu hal ini bisa merusak keangkaran nama ayahnya. Tapi disebabkan Lou Weng berkata begitu, hatinya jadi berbalik pikir. Dengan senjuman yang memenuhi mukanya ia berkata, kalau Sem Wai Chian Pue E hendak turun tangan, tidak satu perkara di dunia ini yang tak dapat dibuat beres. Dengan inilah Bu Beng Cu akan lebih terkenal lagi. Sebelumnya Siau Pue E mengaturkan terima kasih, kembali ia mengambil jalan tengah. Lou Weng tak dapat berbuat apa. Diajaknya kawannya pergi mengejar. Perahu yang berlabuh itu dinaikinya dan D, kaju keras. Pengejaran dilakukan dengan tergesa. Bok Tia Jin adalah ahli mengajuh perahu, dengan cepat perahu itu melesat maju ke muka. Tak lama kemudian terdengar teriakan Tong Leng Jap mengatakan celaka. Kiranya teng yang dibuat kuat He E sudah mulai bereaksi begitu kena tekenan berat badan ketiga orang itu. Air makin lama makin banjak yang masuk. Nasib perahu itu segera akan tamat. Tong Leng yang paling gelisah. Bok Tia Jin dapat juga berenang, tapi untuk menolongi orang, bisa jiwanya juga akan mati konjol. Ia mengambil keputusan untuk tak menolong orang. Le Weng memutar otaknya terlebih cepat dari biasa, dengan kepandaian kami ini apakah harus mengantarkan jiwa secara cuma di bubengtu ini. Tai Tiang Hu sebelum mati harus berdajah. Dengan cepat dirogoh sakunya dan dilepaskan panah apinya yang dapat melesat sejauh noli guna minta jeartelongan pada Ong Sui Senin. Sinar api inilah yang dilihat Jie Hai dan saudaranya. Tapi walaupun sudah lama api itu padam, tak terlihat gerakan apa di atas pulau. Menurut peraturan Kang Ong kalau sudah melihat tanda minta tolong, harus segera memberi sejarah lagi sebagai tanda balasan. Tapi heran sekali orang di pulau itu tidak menghiraukan tanda bahagia dari Le Weng ini. Li yang di perahu itu kian lama kian besar, air sudah hampir memenuhi lambung perahu itu. Sedikit lagi saja air masuk sudah cukup untuk mengaramkan perahu itu. Ketika inilah Le Weng teringat waktu membunuh Hek Hau, papan perahu pada meranung. Mengingat ini hatinya merasa lega. Teng Leng tak hentinya menjumpah Jie Hai bertiga. Katanya ini pasti kerjaan mereka, kalau ia tak mati, Jie Hai tinra orang akan dinenjet dan dirames satu katanya. Hanya Bok Tiat Jin sajalah yang tetap tenang. Pikirnya kalau sampai perahu karam, dengan meminjam tenaga balikan buru mencelak menjauhkan diri dari dua orang ini, agar tidak sampai dipegangi dan mati konjol menjadi setan air. Le Weng mendongkol bukan main pada Ong Sui Senin. Tapi ia sudah mempunyai dajah untuk menjelamatkan dirinya. Akal itu pun diberitahu pada kawannya sehingga mereka menjadi kegirangan. Sesudah berdamai, tubuh tiga orang ini segera mencelat ke atas. Le Weng membarengi menghajarkan pengajuhnya pada perahu itu. Demikian juga dengan Tong Leng dan Tiat Jin menghantamkan tangannya pada perahu itu. Atas hajaran dari tiga orang perawit menjadi kepingan papan. Ketiga orang persen temilifi kepingau papan yang agak besar. Dengan indah merdeka turun dari udara hingga di atas papan itu. Sesudah berdiri teguh Le Weng memunguti belasan keping papan itu. Dengan tolo lantong Leng bertanya pada Le Weng, Le Weng, kaju yang basah ini mana dapat dipakai masa? Kau turut saja caraku, habis berkata, kepingan papan itu dilempar sejauh tiga empat tumbak, tubuhnya mencusul menginjak papan itu. Begitu sampai begitu dilempar lagi sekeping papan dan tubuhnya kembali mencelak dan hinggap di papan itu. Demikianlah ia maju ke muka. Papan yang bekas dipijak Le Weng dipergunakan bok Tiat Jin dan Tong Leng. Dengan care ini ketiga tubuh orang ini seperti terbang di atas air. Lebih cepat puluhan kali dengan naik perahu. Sesudah menempuh perjalanan jauh juga, papan itu segera akan terpakah habis. Dalam saat ini Le Weng mengikat beberapa papan itu dengan tarmbang. Ujung tambang dipegang di tangannya, habis dipakai papan itu bisa ditarik pulang, sehingga dapat dipergunakan tak habisnya. Bok Tiat Jin melihat ini merasa senang bahwa jiwanya tidak bakal mati. Atas ini ia mengakui kecerdikan Le Weng. Tak lama kemudian, di muka mereka sudah tampak sebuah perahu. Le Weng terbahak-bahak tertawa kesenangan pikirnya bocah ini hampir saja berhasil melarikan diri dari tanganku, tapi akhirnya mereka tak dapat meloloskan diri dari tanganku. Dengan kepandaianku aku selalu mengalami kemujuran di dunia Kang O. Kali ini kalau aku berhasil lagi dalam pertemuan O.E.Y.San namaku akan menjadi terkenal benar, mengingat O.E.Y.San lantas teringat kata sajak yang dimiliki Jiahai, Chiu Piao, Guat Hei E. Tiga sudah diketahui, hanya tinggal satu baris yang belum diketahui. Baris itu pasti menunjukkan di mana mereka harus berkumpul di malaman Tiong Chiu. Karena pentingnya sajak itu aku harus mendapatkannya, hal ini harus ku selidiki dari Jiahai. Terkecuali dari itu, aku pun harus mengetahui di mana tempat tinggal dari ibunya. Sesudah. Itu baru ku habiskan riwajat mereka, memikir sampai di sini, senyumannya yang jarang itu kembali keluar. Jiahai tiga orang sekuat tenaga mengajuh perahu. Danau itu cukup luas, sehingga mereka tak dapat membedakan arah tujuan. Bagusnya Guat Hei E.Y.San sudah memperhatikan keadaan bintang di langit, menurut arah bintang mereka langsung menuju ke arah selatan. Di muka sudah terlihat gelagah-gelagah yang menutupi air danau. Mereka tahu Bu Beng Ho sudah dekat, mereka girang sekali mendekati jalan keluar itu. Tiba-tiba mereka mendengar seruan dari belakang. Dilihatnya tiga bayangan orang datang menghampiri, orang itu berjalan di air seperti juga di daratan saja. Ilmu kepandayan. Ini didengarnya saja belum, apalagi, ii untuk melihatnya. Tapi ini kenjataan di depan mata. Tanda seru. Kak, mereka pasti adalah Hong Sui Senin dan Lucy Heng Tei. Eh, orang Iain mana mempunyai kepandayan begini? Mereka tidak berempat bukan tanya Chiu Piao. Lu Kang sudah terluka, tentu tidak datang, jawab Buat Hei E. Kalau benar mereka yang datang, kita coba dengan kata untuk menasehatkan jam mereka supaya tidak bergaul dengan komplotan Lu Weng yang jahat itu. Mereka sedang berunding dan bicara, sedangkan pengejar sudah semakin dekat. Sehingga tubuh dari pengejar itu sudah dapat dilihat dengan tegas. Kak, kau lihat, orang yang bertubuh gemuk itu bukankah Tong Leng tanya Guat Hei E. Nah satu lagi itu Lu Weng seru Chiu Piao. Habis berkata kedua orang itu bungkem, karena tak mengira bahwa kepandayan di air dari tiga orang ini dendekian mentakjubkan. Tak terasa lagi mereka menjadi gelisah. Keadaan menjadi lianing dan sepi, suara pengajuh saja dan loncatan ketiga orang yang terdengar. Suara tiga orang itu makin senedekat makin menakutkan tiba-tiba Jie Hei mendapat keputusan lain. Perahu itu dikajuhnya masuk ke dalam gelagah yang lebat, gelagah itu tumbuh lebih tinggi dari erang, di dalamnya terdapat tempat lain. Arah timur dan barat ditutupnya, merupakan pakuatin di atas sungai. Kita masuk ke dalamnya bersembunyi, dan kita sikat satu kata Jie Hei Chiu Piao dan Guat Hei E menganggutkan kepalanya. Suara loncatan kaki sudah terdengar dekat sekali. Kalau tiga bocah ini bersembunyi, urusan jadi berabe. Di mana kita harus mencari nja? Tanda tanya-tanya Bok Tia Jin. Lu Weng tertawa menakutkan sambil berkata, mudah, mudah sekali. Kutanggung mereka lari keluar. Tiga erang itu bercekat hatinya mendengar kata Lu Weng ini. Kita tutupi saja telinga, jangan mendengar. Bangsat tua ini kembali menggojangkan lidahnya tak keruan, belum suara Guat Hei E habis, suara Lu Weng sudah menjusul, keponakanku yang manis, keluarlah jangan nakal. Tiga orang itu tidak menjawab. Kalau kalian tidak mau keluar juga, hati-hati lah dengan api yang akan membakar gelagah itu. Tiga orang itu menjadi kaget, pikirnya kalau mereka melepas api, ini sangat celaka. Sebaiknya kita lekas memasuki gelagah itu, dengan harapan ada jalan keluar dari dalam gelagah itu. Kalau kita berhasil, api itu tak dapat membakar kita, kata Guat Hei E sambil menunjuk ke satu jurusan. Cukup beralasan jawab Ji Ye Hai. Biaran dikajuhnya perahu itu ke dalam gelagah. Es, apatau gelagah itu semakin lebat, perahu itu dipaksa jalan sesudah mendapat bantuan dari tangan untuk menjingkirkan gelagah perintang. Di balik sana Lu Weng tak hentinya memberikan ultimatum. Ketiga orang itu tetap tak menjawab. Sinar api sudah terlihat. Ketiga orang itu tetap mengajuh perahunya dengan tenang. Jangan takut dengan api. Api itu harus membakar dulu gelagah yang banjak itu, baharu bisa datang ke sini. Sedangkan kita masih mempunyai waktu yang cukup untuk melarikan diri, kata Guat Hei E tiba-tiba cit panah api terbang melewati kepala mereka. Celaka tiga belas, mereka memakai panah api seru Guat Hei E dengan kaget. Sebentar saja api sudah membakar gelagah di sebelah kirinya. Ong Jie Hai dan kedua saudaranya terkurung api di dalam gelagah Lu Weng bermaksud membakar mereka hidup. Ong Jie Hai menjadi gusar, ia berseru keras. Hei Lu Weng bangsat yang ganas melebih serigala jangan harap kau berhasil menipu kami lagi. HMMM terdengar jawaban yang mengejek. Kembali dua panah api terbang mendatang. Panah ini entah terbuat dari bahan apa terangnya bukan buatan, begitu sampai gelagah itu segera menjala. Seolah gelagah itu seperti rumput kering. Dalam sekejap jalan kemuka sudah dikuasai si jago merah. Tiga orang mendia di bingung ingin diputarnya perahu ke kiri Afeo ke kanan, lagi api mendahului. Sehingga tinggal jalan mundur saja yang tak dikuasai api. Lu Weng bermaksud agar mereka mundur kembali. Siapa tahu mereka lebih suka mati daripada kembali. Api itu membuat engap pernapasan tiga orang itu, membuat matanya mengucurkan air, kepedihan kena asap itu, tubuhnya mandi peluh kepanasan. Kita mencari kesempatan untuk menerjang keluar. Akanku hantam ketiga nja dengan mutiara beracun agar mampus semua. Belum sempat dua saudara nja menjawab, tiba-tiba api sudah membakar jalan mundurnya. Sehingga mereka terkurung api dan menanti kanas, B saja. Apakah kita harus mati secara begini? Anakkah kita tidak dapat melewatkan kesusahan ini? Duh! Mati kera begini stifenglu mengecewakan dan tak berharga kata Ong Guat Hei Hei. Orang hidup hams mati, tapi hams mati secara waya dejar sayang sakit hati dari orang tua kita belum dapat diusut secara terang. Sudah harus mati tak keruah kata Ong Ji Yee Hei. Peristiwa Oe Yee San sudah berlalu 18 tahun lamanya. Kini hari itu sudah dekat untuk kita menemui orang yang melepaskan sajak itu. Guna mengetahui kejadian yang sebenarnya. Asal aku dapat tahu kejadian dan peristiwa itu dengan terang mati pun aku senang sambung Ciu Piau. Putra dan puter membawa pedang mendaki Oe Yee San Adat Tamu menanti malam Tiong Ciu bulan 8, Ji Yee Hei membacakan sajak itu sambil mengelah nafas, kini tinggal Ciu Heng Teh saja seorang. Semoga ia dapat mendaki Oe Yee San pada waktunya. Tak mengandalkan dia seorang untuk membalaskan sakit hati dari kita berempat, agaknya terlalu berat beban ini untuk dipikulnya sendiri. Api sudah semakin dekat. Guat Hei En Yap Jap dengan sengit, sayang kita tak dapat main di air. Asal saja aku tak mati. Aku akan mempelajari ilmu di air ini dengan sesempurnanya, habis berkata ia tertawa sedih. Guat Hei E mengulurkan tangannya sambil berkata, Ciu Piau Koko, Ji Yee Hai Koko, kita saling pegang tangan untuk mati. Ciu Piau mengulurkan tangan, dengan tangan Guat Hei E berpegangan dengan erat, ia merasakan tangan si gadis demikian halus dan lidjin membuat hatinya tergerak. Tapi waktu apa kini? Sehingga segala pikirannya tentang itu nadam sendiri. Ong Yee Hai pun mengulurkan tangan tiga pasang lengan berpegangan dengan erat hatinya jalan napasnya seolah telah menjadi satu. Ciu Piau memikir ibunya diam seorang diri dengan sepinya ditian boksan. Mengharapkan ia kembali, tapi yang diharap itu takkan kunjung datang sepanjang masa. Tak terasa lagi air matanya merabasai pipinya. Guat Hei E bertengah dah ke langit sambil berkata, Bu, kami kakak beradik menantikan waktu untuk menjusulmu ke suarga loka. Asap api membawa hawa panas menjerang mereka, sehingga mereka sudah tak dapat berkata lagi. Lidah api menjilat ke samping perahu, membuat baju Guat Hei E yang bergelebaran kena terbakar. Bums direndamnya ujung baju itu ke air, sehingga api itu menjadi padam. Dalam keadaan yang menentukan antara mati dan hidup, tiba-tiba api di depan padam secara mendadak. Ini sungguh mengherankan dan tak terpikir otak. Kiranya gelagah yang di depan itu entah bagaimana tenggelam ke dalam air sehingga api mati dengan sendirinya cereces, cis bunci api dimakan air. Tak lama kemudian seiring dengan tenggelamnya gelagah yang lebat itu, terbentang satu jalanan, dengan menerjang api yang mengurung mereka bertarung dengan maut untuk mencari hidup. Alhasil dengan susah payah perahu mereka dapat melewatkan tempat berbahaja itu. Mereka bergirang lebih dari setengah mati. Kejadian demikian kebetulan, seolah mereka mendapat pertolongan dari dewa saja. Tak lama kemudian mereka tiba di tepi danau. Perahu berhenti, mereka sebagai sadar dari mimpi berloncatan naik ke darat. Kala ini Seng Surja sudah memancarkan sinarnya yang maha terang dari ufuk timur. Awan mi rapung seperti bida dari menari. Suatu pemandangan di pagi hari yang benar menjegarkan. Orang yang baharu mati menemui hidup lagi tak terlukiskan gi. Rangnya, sinar surja menjelat mengusap muka mereka yang riang dan gembira bagai kupu di mesim bunga. Kak, kenapa kita bisa hidup lagi? Apa benarkah di dunia ini ada malaikat tanja guat hee? Kita toh belum mati. Mengenai malaikat hanya dongengan belaka. Karena dari zaman purba hingga sekarang pernahkah ada erang melihatnya? Kurasa ada orang pandai menolong kita, heran kenapa penolong itu tanpa mengunjukkan diri, dapat menolong kids. Sungguh gait bahukan hap es berkata mereka berbareng menuju tepi danau. Kami mengaturkan terima kasih atas pertolongan dari tuan dengan ini sekali lagi kami mengaturkan banyak terima kasih. Terkecuali itu kami minta tuan penolong memberitahukan namamu agar kami dapat mengingatnya sampai hari mati. Kata yang tak berapa, bermanfaat ini mendatangkan bencana besar untuk mereka. Karena suara ini memanggil datang tiga orang jakni lo weng, pong leng, beg tiat jin. Pikir lo weng jihai bertiga sudah hangus dimakan api. Dari itu dengan enaknya ia mendarat dengan kerum meloncat di papan mereka. Pengah mereka asjik beristirahat, tiba-tiba terdengar suara orang bercakap, sesudah ditiari dengan teliti terlihatlah oleh mereka bahwa jihai tiga erang tengah asjik berkata. Keheranan mereka tidak alang kepalang. Tak terkerab bahwa bocah itu masih hidup. Pikirnya bocah itu kalau tidak mati ketambus, pasti sudah mati ke panggang. Pikiran jahat lo weng berkata, kal, an dapat menjelamatkan diri dari air, kinilah terimalah kematian di daratan kiranya percakapan jihai sudah diketahuinya dan didengarnya. Lo weng tabu bahwa ibunya jihai sudah meninggal, juga mendengar sajak yang dibacakan jihai yang mengatakan anaknya cuheng akan berkumpul dengan mereka di OEyesan dengan tak disengaja ia mendapatkan seluruh rahasia itu. Lo weng berpikir, Keher yang terbaik adalah membereskan jawanya bocah terlebih dahulu, sesudah pikirannya tetap. A berkata pada Teng Leng dan Bok Tiat Jin, bukankah Jihai sudah mendengar percakapan mereka? Dari sajak mereka itu, mengatakan bahwa mereka akan mendaki OEyesan Ieananya mereka itu adalah musuh kita Keher apakah yang terbaik untuk mengurus mereka? Sembelih dulu baharu bicara jawab Teng Leng. Sedari semuia Tiat Jin D, M saja. Kini sesudah mengetahui maksud lo weng dengan terang. Ia mengeluarkan pendapat, disini adalah tempat yang sunyi, sungguh cocok untuk membereskan jiwanya Che Chigre ini. Berikan aku yang menangkap kata Teng Leng sambil meiangkah maju. OEyesan Ieai bertiga menjadi kaget waktu mendengar suara mereka. Tak terpikir akan berjumpa lagi dengan tiga lawan berat ini. Di balik tubuh Teng Leng yang besar, Chiu Piau melihat semjum lo weng yang misterius itu. Tak terasa lagi keringat dingin membasai sekujur badannya. Chiu Piau ke, ingat perkataan kita di perahu kata Guat He. Sedangkan tubuh Nja sudah berdiri berdampingan dengan Jie Hai memasang, kuda hingga kedudukan mereka merupakan segitiga. Teng Leng dengan acuh tak acuh menghadapi ketiga orang itu. Hai tiga anak kan majulah berbareng sedikit pun aku tak takut. Katanya ditutup dengan gerakan tubuhnya menghampiri Guat He. Tangannya dikepalkan siap menjerang. Ha, paling juga ilmu Sian Wan Pai Guat yang akan dikeluarkan. Apakah kau Han Jha mempunyai jurus itu saja kata Guat He. Sambi, mengejek. Teng Leng kena ditebak jitu isi hatinya. Dengan gusar ia berkata, Jah, hanya jurus itu semoga Han Jha dapatkah kau melawan yangannya bekerja. Suatu tenaga dasjat yang sukar bandingannya membabat datang. Tanpa gugup Guat He menotolkan kaki kanannya, sedangkan kaki kirinya tidak bergerak, tubuhnya berputar ke kiri membuat sebuah lingkaran, menghindarkan serangan. Sehingga tubuhnya berada di sebelah kanan seiring dengan senaga berputar, kakinya menempel bumi dan kaki kirinya terangkat naik menendang pipi kanan lawan. Tong Leng buru mendeek, tangannya menjapu menjurus ke perut musuh. Guat He menjenekuk lutut kanan minggir menghindarkan serangan. Tangan kiri Tong Leng kembali samnai. Tangan itu demikian panjang. Dalam repet menja kelihatannya Guat He tak dapat menghindarkan serangan itu. Ia tahu Nui Kang Tong Leng sangat tinggi, tak dapat ditangkis, hanya dapat dilajani secara dekat. Ciu Piao berseru, kena tangannya bergoyang membantu Guat He. Dua batu Ciu Piao itu mengarah kedua mat musuh. Tong Leng hanya melihat di depan matanya melayang benda kecil, buru ditundukkan kepalanya. Begitu perhatian ia terpisah tenaganya tak dapat dikerahkan dengan keras sehingga tenaga. Di tangannya menjadi berkurang. Sebaliknya Guat He dengan sekuatnya menangkis serangan Tong Leng. Begitu dua tarigan beradu, masing-masing bergetar, sehingga Guat He tidak menderita rugi besar. Tong Leng Hwe Sio sudah dua kali kena hadiaran Ciu Piao. Tak heran begitu melihat Ciu Piao turun tangan, hatinya menjadi gusar. Tubuhnya berbalik ingin menangkap Ciu Piao, tapi sebelum hasratnya tercapai, angin dingin mendahului berkesur di belakang otaknya. Ia berkelit secepat mungkin, dilihatnya Jie Hai sudah berdiri di belakangnya, mereka berdiri di tiga sudut dengan sikap mengurung. Dengan dingin Guat He menegur. Tong Leng Hwe Sio, apa gerangan yang membuat kau memusuhi kami? Ganjalan apa yang terdapat antara kau dan kami? Kau harus mengatakan dengan beralasan, kemudian kita baharu dapat berkelahi dengan ada tujuan. Tong Leng menjadi melengek mendengar ini, pikirnya kata bocah ini benar juga. Memang tak ada-ada alasan dan ganjalan. Sesudah berpikir pergi datang baharu ia menjawab, Aku tak tahu segalanya, pokeknya tugasku hanya menangkap kalian dan menjerahkan kepada longto aku. Kalau demikian kau tidak bermaksud mengadu jiwa dengan kami, hanya bertujuan untuk menangkap saja. Ja, benar begitu Guat He memberikan tanda dengan metu kenada Ciu Piau sambil berkata pada Tong Leng, kalau begitu baik, kami juga tak ingin mengambil jiwamu, tapi hanya ingin menangkap saja. Dengan ini kita tetapkan dan tak boleh melanggar janji. Baik, baik. Aku tak khawatir tidak dapat menangkapmu, Jihai dan Ciu Piau mengarti Guat He berbuat demikian ini sebab kalau tidak sukar sekali untuk menghadapi sekaligus tiga lawan tangguh ini. Apa satu kami melawanmu, atau kau mau dikerojok tanya Guat He? Satu lawan satu bagaimana? Main kerojok bagaimana pula kata Tong Leng. Jika satu lawan satu setiap orang melawanmu tiga jurus kalau dalam tiga jurus. Tidak ada yang kalah atau menang, kau tidak boleh lagi mencampuri urusan kami. Sebaliknya kalau kau mau dikerojok, pasti tak dapat dengan mudah mengugambil kemenangan, dari itu ku kasih waktu dalam sepuluh jurus. Kalau kau tak dapat mengalahkan kami, kau harus menghentikan Tau Gan. Tong Leng berpikir, kalau mereka mengerubuti aku, tak mudah untuk mengambil kemenangan. Apalagi ilmu Kong Sim Chiang yang ku kuai itu sudah pernah merugikan aku. Sebaliknya kalau satu semua bukan tandinganku sehingga mudah untuk memenangkannya. Sebaiknya satu saja, dari itu ia berkata, satu saja kalian maju. Baik aku dulu yang menghadapimu kata Guat Hei E sambil tamo yang kedepannya. Kata Guat Hei E ini, menguatirkan Jihai dan Ciu Piau. Jihai berpikir, dalam tiga jurus Tong Leng tidak dapat memenangiku. Tapi adikku persen berkepandaian lebih rendah aku tidak dapat menjaminnya, dari itu ia selalu siap sedia di samping kalau terjadi Hai yang di luar perkiraan. Demikian juga dengan Ciu Piau, lengan kirinja mengepal batu, lengan kanannya menggenggam mutiara beracun. Sedangkan matanja mengawasi dengan penuh perhatian. Ingatkah perjanjian kita? Jakni tak boleh mencelakakan orang, hanya boleh menangkap hidup saja kata Guat Hei E pada Tong Leng. Ingat, jawab Tong Leng tak sabaran. Kau adalah Ciam Pue, maka itu ku persilahkan kau menjerang terlebih dahulu kata ini diucapkan dengan hormat sekali. Tong Leng memutarkan lengan ia, serangannya segera akan terlepas. Tapi secara tiba-tiba ia ingat sesuatu, dalam peraturan Liu Kling, kau mbuan Pue harus menjerang dulu, mana ada aturan Ciam Pue menjerang terlebih dahulu, dibatalkan serangan jasegera, sambil berkata, tidak, kau harus menjerang aku. Begitupun aku setuju, tapi berilah ketika untukku, untuk memikir dulu, guna mencari jurus indah yang dapat menangkap kau kata Guat Hei E. Tubuhnya diam tidak bergerak, otaknya berpikir. Tapi apa yang dipikiri adalah kera bagaimana supaya ia dan saudara Nja dapat melolosi diri. Tempo sudah berlalu agak lama, tapi Guat Hei E belum turun tangan. Dengan tak sabar Teng Leng membentak, apaan nih? Kau tunggu lagi sebentar, bisa tidak ilmu silatmu sangat lihai dengan sendiri Nja aku harus mencari dulu ilmu yang lihai untuk melawanmu baharu dapat menawanmu hidup. Kini masih belum terpikir jurus ilmuku yang lihai itu Teng Leng mengganggap perkataan orang betul juga. Terpaksa ia menahan sabar menantikan dia. Bulak-balik Guat Hei E berpikir, tapi tak terpikir Daja untuk melarikan diri. Harapan semenggahnya, ialah gurunya datang menolong. Kemarin malam Garuda itu ditunggangi burung kakak tua Chen Chen. Moga sang guru bisa datang mengikuti Chen Chen. Saat ini kera yang terbaik mengulur, ulur dan mengulur waktu. Sesudah menunggu begitu lama Teng Leng tiak dapat bersabar lagi. Ganti yang lain saja dulu. Kau boleh berpikir sesuka hatimu di pinggir. Mana boleh. Aku yang termuda dan terlemah, seharusnya aku tampil palm dulu. Kalau kakakku yang menggantikan aku, dalam sejurus cukup untuk menawanmu mukamu akan ditaruh di mana tiba-tiba bok tiak Chen tampil ke muka, dengan dingin ia. Berkata, Hai, bocah jangan terlalu banjak kelakar. Teng Leng hengka sudah kalah. Ming lugirlah lekas, kasih aku yang melawannya. Kalah. Mustahil. Aku toh belum bergebrak kata Teng Leng dengan keras. Waktu sudah berjalan demikian lama, lebihku, rang sudah 20 jurus, alhasil kau belum te dapat membekuk Nia. Bukankah sama dengan kaf lah? Guat He'e sadar bahwa bok tiak Jin sudah mengetahui maksudnya. Bok tiak Jin lebih sukar dilawannya daripada Teng Leng. Buru, Am lencat sambil berkata, Hai Tai Su yang baik kini baru terpikir ilmuku. Marilah kita mulai haps berkata tangannya bergerak dengan ilmu Kie Hang Hwi Lai. Bukit aneh terbang mendatang, salah satu tipu bukulan dari Hang Gwe Ahong, Lian Ho Anciang, bukti berantai. Dengan ganas serangan itu datang dari atas turun menggencet kepala Teng Leng. Jangan kira kepandayan Guat He'e cetek, jurus ini dimaininya cukup baik. Art Gin meneru dibuatnya Fe ganas menjerang. Tong Leng tergesa mengangkat tangan Ja ke atas, siap mematahkan lawan secara kasar. Guat He'e melihat tangan Teng Leng terangkat, sehingga bagian bawahnya memberikan lorongan tiba-tiba ilmunya berubah, tubuhnya mendek dua jeriji keluar dengan sempurna, langsung ditujukan kepada Teng Leng. Kedua tangan Teng Leng berada di atas, secepat mungkin tangannya itu dirapatkan dan diturunkan ke bawah merupakan pukulan Pai Guat menjembah rembulan. Kalau jurus ini membacok datang, Guat He'e sukar menjelamatkan diri. Dalam kagetnya Ciu Piau berseru tertahan, Baharu mau turun tangan untuk membantu jalan pertempuran sudah berubah lagi. Kiranya dalam keadaan terdesak, Guat He'e berseru, ingat tak boleh membunuh. Tanda seru memang jurus dari Teng Leng itu, bisa mematikan lawan atau melukakan berat. Kini mendapat peringatan lawan, ia jadi bengeng tidak keruan. Ketika ini tidak dilewatkan Guat He'e jerijinya bersarang dengan tepat di jalan darah Tiong Teng dan Tiantai. Di luar perkiraan Teng Leng hal ini bisa terjadi. Walaupun ilmunya lebih tinggi sepuluh kali lipat dari sekarang, sudah tak mungkin untuk menutup jalan darahnya. Sekujur badannya terasa kaku. Hanya matanya saja mendelik menatap Guat He'e. Sesudah itu Guat He'e menambai beberapa totokan keras di berbagai tempat. Apa yang kau pelototi? Aku toh tidak membunuh ilmu, tapi kau sudah kalah? Kegusaran Bok Tiat Jeng tidak tertahan, bagai, gila ia berseru, mencelat dan berada di muka ketiga orang. Kedatangannya sungguh luar biasa, batu kecil terbawa terbang kena angin dari tubuhnya. Bentakannya seperti geledek di tengah hari bolong. Sepasang tangan Jha bergerak masing-masing melepas Tiat Wancu, satu Iagi menjerang Ciu Piau, sedangkan tubuhnya menerjang Wong Jihai. Sekali hantam ini sudah cukup membuat ketiga orang kalang kabut. Guat He'e lari ke samping, tubuh Tong Leng menjadi sial mentah ya. Dijadikan, Tameng Ciu Piau menjerang senjata lawan dengan batunya, begitu dua senjata beradu batu Ciu Piau menjadi hancur, Tiat Wancu tak teip pukul jatuh masih tetap bergajah tapi tidak sekeras tadi. Dengan menggulingkan diri Ciu Piau berhas menghindarkan senjata kecil itu. Sebaliknya Jihai sepesti diterkam macan tutul, tak berani terangan menjambut serangan lawan, Arya mengeges ke kanan dan keri. Tenaganya digunakan sepenuhnya menangkis serangan lawan dari samping, dengan care ini tenaganya baru dapat mengimhangi tenaga lawan. Dalam sekejap saja Bok Tiat Jin sudah menjerang beberapa jurus, dengan susah payah Jihai baharu dapat menghindarkan pukulan ini. Dalam jurus Mi Bok Tiat Jin tidak lupa melepas Tiat Wancunya menjerang Wat He'e dan Ciu Piau, sehingga kedua erang itu tak berkesempatan untuk membantu Jihai. Ong Jihai sambil mencurahkan semangatnya melawan musuh, tak urung otak Nja berpikir juga secara diam, inilah ilmu lihai yang SS benarnya dari pengsan He'e Pau, ia pun ingat penuturan orang yang mengatakan bahwa ilmu silat pengsan Pai, berpokok pada pelajaran Nui, dalam, digunakan sebagai GWA, luar, menerjang, menjerobot dengan ganas. Kelihatannya seperti pelajaran ilmu luar, tapi di balik itu mengayadung tenaga tersebuah Jihai yang maha besar. Hal ini tidak dapat diketahui orang yang tidak bisa ilmu dalam. Dari itu ilmu pukulan dari partai ini lihainya bukan buatan. Kalau lawan yang lemah deralam, afaktu beberapa jurus saja, sudah tak tahan menerima desakan tenaga yang demikian besar akibatnya menderita kerugian besar. Tapi pukulan dari pengsan Pai ini, entah bagaimana bukan menjati lawan dari Im Yang Kang. Tak heran tahu dulu kena dipecundangi Pang Kim Hang yang baharu berusia 9 tahun, sebabnya pukulan gana es dari pengsan Pai kena diterima dengan kerahawah hidup Im Dan Yang. Sehingga keganasannya itu seperti anjing kena penggebuk. Sekali-kali tak berhasil merubah kedudukan menjadi di atas angin. Sehingga terjangannya dan serobetannya dan segala keganasannya berbalik memberabekan dan menjusahkan diri sendiri. Ong Jihai sudah lama mendengar tentang ilmu dari pengsan Pai ini, tapi baharu kali ini melihatnya dan menghadapinya dengan metu sendiri. Dalam kesibukannya Jihai pun merasa gugup. Sesudah menerima beberapa jurus serangan, ia baharu ingat kelemahan dari ilmu pengsan Pai. Hatinya berpikir, aku tak dapat maini ilmu Im Yang Kang. Tapi ilmu Kong Sim Chiang aku dan adikku bukankah pematah dari ilmu Nja? Pengsan Pai sudah berhasil memecahkan ilmu Im Yang Kang Lu Kang, tapi belum mengenal ilmu Kong Sim Chiang, mungkin ilmu ini lebih liai dari Im Yang Kang. Dari itu Jihai mempertahankan serangan secara hidup dan hiati. Sekuat tenaga ia merangsek, agar berketika untuk memaini ilmunya ini. Sebaliknya Guat Hei tidak bisa meninggalkan Tong Leng sebab terus-menerus diserang Tiat Wancu. Kasian Tong Leng yang ilmu Nja gagah sekali dijadikan tameng oleh seorang bocah. Bok Tiat Jin mencelat ke timur, molos ke barat. Dengan diluar dugaan diserang Jaguat Hei-e tangannya menjapu Ciu Piau. Walaupun ia berbuat demikian, Jihai dihadapinya, kedudukannya tetap mendesak dengan gencar. Satu lawan tiga, tapi masih berada di atas angin, diteruskan perkelahian Keri ini, tiga orang itu pasti menderita kerugian besar. Lo Weng tertawa kegirangan. Bo Aheng, kau tidak mengecewakan nama baik dari pengsan Pai. Ku harap beberapa cucu kura ini ditangkap hidup, kemudian sesudah ku periksa baharu kita genjai, dipukul sampai mati. Oh, ini perkara gampang, ku tangkap yang ini. Dulu tangannya menjamber dan membabat Ciu Piau sambil lalu. Ciu Piau menggulingkan tubuhnya di tanah, Ta. Nganya sudah menerbangkan enam butir batunya, terbagi menjerang ke atas, bawah, kanan, kiri, tengah satu khusus ke mata enam bagian. Mulutnya mengiringi senjata itu, lihatlah Bu Wee Hoa Tokcu keluarga Ciu enam batu ini tidak dipandang bok tiat jin sebelah mata, tapi kata itu membuatnya kaget. Ia tak gerani menangkap dengan tangannya senjata itu, sebaliknya mundur sejauh dua tumbak ke belakang dengan tergesa. Tubuhnya bergeliat ke samping dengan jungkiran badan yang mentakjubkan, ia berhasil melolosi diri dari serangan ini. Tubuhnya kenibali berdiri, dengan dongkel dipandangnya Ciu Piau dengan mati berapi, Hai, Bocah, apakah Bu Sehoa Tokcu belum sirna dari duria kangkow ini? Sima, atau hilang itu bukan urusanmu, Kenapa kau usilan betul? Pokoknya Bu Wee He A Tokcu takkan bersarang di tub dobilmu asap seolja kau tidak mengganggu orang baik. Belum sempat bok tiat jin berkata tiba-tiba lo weng berseru, bok heng samibutlah. Tanda seru seiring dengan seruan ini ada benda kecil terbang mendatang tangannya titik mejam buti, apa yang terlihat? Tidak lain dari butiran batu. Kau perhatikan apakah itu Bu Wee He A Tokcu kata lo weng. Tidak taunya ia sudah memungut batu itu dari tanah dan diberikan kepada seng kawan hal ini diketahui nja sebab batu itu tidak bersinar seperti emas. Bok tiat jin melihat itu bukan butiara emas, hatinya menjadi lapang. Hai, Bocah yang baik, kenapa kau begitu berani mencari kegembiraan dengan memaini aja ilmu sendiri. Tangannya kembali sudah mau menangkap Ciu Piau. Tapi sebelumnya sudah dirintangi oleh Jie Hai dan Wat He E yang sudah mengambil kedudukan di kanan kirinya. Kedua orang ini tidak memberikan kesempatan untuknya turun tangan terlebih dahulu. Tangannya bergerak mendahuluinya, dengan sendirinya dirinya sudah kena dilibat bocah. Itu. Mereka mengambil kedudukan yang baik, ilmu pukulannya adalah saling membantu dan bergabung. Sehingga ilmu pukulan Hang Gwe Ahang Lian Hoan Chiang, di luar bukit terdapat bukit, bukit barisan atau bukit berantai, dimaini cukup menderu dengan lihainya. Bok tiat jin berada dalam keadaan pasif segera merasakan sukar menghadapi lawan. Buru perhatiannya dicurahkan, walaupun ilmunya tinggi, tapi pukulan lawan sangat aneh. Tambahan dua orang mengapitnya, dalam waktu singkat ia belum dapat beks buat apa. Sepuluh jurus sudah berlalu, Bok tiat jin jadi gelisah. Ia sadar tanpa mengeluarkan sepenuh tenaga tak mudah mengambil kemenangan. Pukulannya berubah, pukulan jah satu demi satu semakin bertenaga dan semakin ganas pukulan itu tak mudah dapat ditangkis. Dua kakak beradik baharu dapat menangkis serangan ini dengan menggabung kedua tangannya. Serangan Bok tiat jin semakin gencar, dua saudara ong semakin senang. Mereka tahu saat baik sudah tiba-tiba-tiba dua orang saling sautan. Kiai hang hui lai iong gewei au itong dengan bengis dan keras menggempur lawan. Bok tiat jin tak mau menunjukkan kelemahannya. Guat hei ee diserangnya dengan pukulan kesong, sedangkah tubuhnya berbalik dengan cepat sambil mengerimkan serangan. Pau cu tian hian menghajar Jie hei chiupiau melihat Jie hei menangkis dengan kedua tangan berjeriji terbuka. Guat hei ee meningkah serangan kakaknya dengan tangan berjeriji rapat. Pukulan ini adalah ha o o yap chiang, pukulan daun teratai yang ganas chiupiau tahu kedua orang ini memainkan ilmu kongsim chiang untuk menundukkan musuh. Mutiaranya es, egera dilepas di antara Jie hei dan Bok tiat jin. Kali ini Bok tiat jin masuk perangkap lawan. Pukulan Jie hei di muka menjadikan angin yang berputar dan menjedot, sebaliknya pukulan Guat hei ee menolak dari sebelah lain. Tambahan Bok tiat jin menjerang dengan keras, sehingga keseimbangan tubuh jatah dapat dipertahankan. Tubuhnya terhujung ke muka beberapa tindak, serental celinganya mendengar suara senjata rahasia. Sarnbil membetulkan tubuhnya, kedua jeriji tengah dan telunjuk keluar menjepit senjata chiupiau yang dikiranya batu. Tangkapan dan kelitannya iida bukan buatan. Sehingga serangan dari tiga jtirusan ini dapat dipunahkan dengan berhasil. Tapi waktu dilihat apa yang dijepit jerijinya. Sebuah benda berkilat menjilaukan mata, sepontan hatinya menjadi gentar. Digabesi mutiara emas itu cepat tapi mutiara itu tidak mau jatuh, sebab durinya sudah melekat di antara kedua jarinya itu. Pengsan Hek Pau mengira chiupiau tidak bersenjata buwee hoatek cu, sehingga hatinya menjadi girang, akibat dari ini membuat kesalahan besar. Ia berdiri bengeng tak bees kata dalam gugupnya ditutupnya peredaran darahnya sekuat mungkin, menjaga agar racun itu tak masuk dalam peredavan darah. Dalam waktu sebentar saja. Dikeningnya sudah penuh dengan peluh yang sebesar kacang tanah, sedang mukanja menjadi pucat pasi. Kedua jari itu sudah menjadi merah menur seperti darah segar. Pengsan Hek Pau merasakan jerijinya sebentar panas sebentar dingin. Waktu panas seolah badannya direbus dalam kuali panas. Waktu dingin seperti dimasihkan ke dalam kulkas. Rasa yang demikian ini seumur ifdupnya belum pernah dirasainya. Untungnya berilmu tinggi dan dalam sehingga jalan darahnya telapat dihentikan. Care ini dapat menahan untuk sementara waktu saja dari kematian tapi dalam waktu sebentar titik saja kepalanya sudah merasa pusing dan berkunang, agaknya tak kuat untuk bertahan lagi. Asal saja ia mengendurkan jalan darahnya, dan darah JTU mengalir, racun itu segera memasuki jantungnya, jiwanya itu sudah boleh menghadap pada diam loong, malaikat maut. Pengsan Hek Pau hanya menahan napasnya saja dan tak berkata, sedangkan akal lain tak terpikir olehnya. Lao Weng sesudah melihat mutiara emas itu juga menjadi bengong sejenak. Tapi hanya sebentar saja pikirannya sudah bekerja. Seperti terbang ia menghampiri Bok Tiat Jin. Dengan pedang yang luar biasa mengkilapnya dua jeriji itu dikutungi, dikelek tubuh Bok Tiat Jin dibawa ke kaki bukit, dengan pedangnya yang tajam itu ditempelkan ke tempat luka. Terlihat darah mengalir di atas pedang itu dan menjadi air yang bening. Tak berbahaja sudah kata Lao Weng dengan perasaan lega. Bok Tiat Jin terlampau banjak menggunakan tenaga. Kini sesudah mengetahui bahaja berlalu, jalan darah jadi buka kembah. Seluruh tubuhnya menjadi lemes, dengan memerami metu ia terletang beristirahat. Chiu Piao melihat pedang yang bersinar itu, hatinya teringat kepada dua pemuda yang diketemukannya di Banli Ucung. Mereka mengatakan Liong Hang Kiam itu biar bagaimana harus dikembalikan kepada mereka. Entah mempunyai hubungan apa antara dua pedang itu dengan dua pemuda juga tidak mengetahui Lao Weng dengan care apa mendapatkan dua pedang itu. Guat Hei dan Jiay Hai berseru, ih waktu melihat dua pedang itu Jiay Hai lantas berkata, dua bilah pedang itu adalah Liong Hang Kiam yang sangat didamkan orang Kang O, tak jana ada di tangan dia. Pedang itu bukan saja dapat memapas besi seperti tanah liat, bahkan dalam gelap bisa memberikan sinar penerangan. Terkecuali dari itu dapat pula untuk memunahkan berbagai racun yang jahat. Misalkan orang kena racun, tapi belum sampai ke dalam dapat menggunakan pedang ini untuk memotong tempat yang kena racun. Begitu racun ini kena pedang segera racun itu bergumpal menjadi hitam. Bila tidak beracun tetesan darah begitu kena pedang ini segera berubah menjadi air bening. Pedang ini ada di tangan mereka kita harus hati-hati menghadapinya. Pedang ini ada dua bilah satu Liong Kiam, pedang Naga, satu Hang Kiam, pedang Cendrawasih, tidak tahu yang dipegang itu pedang apa tanya Guat Hei. Waktu di Banli Ujung sudah pernah kulihat ia menghunus kedua pedang itu, jawab Ciu Piau. Dua saudara Ong menarik napas mendengar penjelasan itu, menstika ia nerbebat ini kenapa bisa berada di tangan bangsat itu. Waktu ini Tong Leng sudah dibebaskan dari totokan oleh Lo Weng, disuruh Nja menjaga boktia Cinde, kaki gunung. Lo Weng tetap menghunus pedangnya, matan Nja seperti binatang liar mengawasi dan mendekati perlahan kepada Jie Hai bertiga. Lo Weng sudah bertekad untuk membereskan jiwa tiga orang N. Dari itu sudah tak mengindahkan peraturan Kang Owi yang tak memperkenalkan golongan tua menghunus pedang dulu sebelum golongan muda bersenjata. Lebih pedang yang dihunus itu ada pedang mustika. Kali ini ketiga orang ini tak berketika lagi untuk mencari kemenangan. Kesukaran dan bencana besar di depan mata, tapi hati mereka tetap tenang dan jernih. Ciu Piau mengepel tok acu di tangannya, Jie Hai dan Wat Hei menghunus senjata belatinya yang biasa dibawa. Tak taunya Ciu Piau dalam hal bersenjata tak ada pegangan yang khusus. Dua saudara Ong karena sepanjang jalan menjamar sebagai anak sekolah, jadi tak pernah membawa pedang Nja. Lo Weng belum bergerak, dua orang di belakangnya sudah berdiri dan turut menghampiri Jie Hai bertiga. Bok Tiat Jin sudah tak merasakan sakit lagi, Tong Leng sudah merdeka. Keduanya menderita kerugian di tangan bocah. Hatinya bukan buatan gusar dan sakit, dengan kebencian yang memuncak mereka menghampiri untuk menuntut balas. Ciu Piau belum pernah menghadapi situasi yang demikian menegangkan, tak heran hatinya merasa goncang. Diliriknya dua saudara Ong, tampak mereka dalam keadaan tenang, sehingga membuat hatinya menjadi tentram. Guat Hei E menatap Lo Weng yang menghampiri setindak demi setindak itu. Mulutnya berkata kepada dua kakaknya, Kak, kita harus menarungkan dan menaruhkan jiwa kita mati dan hidup. Mereka maju serentak kita tak dapat melawannya satu lawan satu. Kita harus dapat menghindarkan yang dua dan menggabungkan tenaga kita bertiga untuk menghadapi yang satu. Kalau mau menghantam, kita hantam saja manusia laknat Lo Weng. Kita menggabungkan tenaga kita matian untuk membelitnya, agar ia merasakan juga pahitnya empedu. Adiku yang baik, katamu tepat adanya. Lo Weng menjerobot dan sudah berada di depan Jie Hai, pedang berputar, sinar nja berkeret depan, kelihatannya lambat tapi cepat, sebentar saja pundak kiri Jie Hai sudah dalam bahagia. Ia memiringkan tubuhnya ke kanan, tubuhnya dikatakan menghindarkan serangan ini tiba-tiba kaki kirinya yang lurus ditekuk, kaki kanannya yang ditekuk berubah menjadi lurus, tubuhnya lewat di bawah pedang. Tubuhnya merapat ke badan lawan. Tak memberi kesempatan pada musuh memainkan pedangnya yang panjang. Lo Weng melihat Jie Hai sudah berada di sebelah kirinya. Tapi ia tak balik badan. Pedang nja berubah permainan menjadi permainan tumbak yang disebut Ilya Chaliu, menancapkan. Batang liu secara miring, menuju kepada Jie Hai yang berada rendah di sebelah kirinya. Dada Jie Hai hampirai kena ditembusi pedang itu Jie Hai sepenuh hati mencari lowongan dan bergumung rapat dengan lawan. Ia tak gentar menghadapi bahagia, dinantikannya pedang itu sampai di dadanya. Baharu kaki kanannya berjingkai, kaki kirinja sedikit menotol tanah. Tubuhnya berputar membuat satu putaran. Pedang itu tepat berlalu dalam waktu sekilat mungkin ke arah samping di mana tadi ia berputar. Kalau dalam keadaan biasa biar jago yang bagaimana gagah dan berani, pasti akan kaget dan mengeluarkan keringat dingin. Tapi lain dengan Jie Hai, ia sudah mengambil keputus mati, dari itu sedikit juga tak merasa kaget atau gentar. Dengan lincah tubuh Jie berputar lagi, menimbulkan delesiran angin dan cepat sekali sudah sampai di sebelah kanan tubuh musuh. Lengan kanannya sekalian ditikamkan ke perut lowong. Tapi lowong terlalu kawakan, kakinya terangkat, belati di tangan Jie Hai dibuatnya terbang sejauh 10 tumbak dan jatuh ke dalam danau. Serangian ini dilakukan seperti kilat, membuat orang luar tak sempat membantu. Jie Hai sudah kehilangan senjatanya, lowong sedikit pun tak memberi hati, wayah mukanya yang adem itu menunjukkan senjum iblisnya, pedangnya menodong dada Jie Hai. Ong Jie Hai, kau kata ibumu sudah meninggal, katamu itu benar atau tidak Jie Hai tidak mau menjawab. Sebaliknya Guat Hei menjawab, dengan maksud memencarkan perhatian lowong, benar tidaknya, memang kenapa? Kalau masih hidup, aku akan mengutus orang untuk merawatnya. Kau ingin menemunya, itu mudah. Asal saja dadamu kulubangi pisan barang sebuah. Tanda seru kata Guat Hei Hei. Dengan tak berkisar sedikit juga pedang itu tetap mengancam dada Jie Hai La berkata dengan dingin, kiranya ia sudah meninggal. Tiba-tiba ia membentak sebeium meninggal. Apa yang dikatakannya tentang aku kepada kamu? Fia meninggalkan pesan apa? Tanda tanya. Lekas katakan kalau tidak pedang ini akan membereskan jawamu dulu Jie Hai tetap tak menjawab, sebaliknya kakinya bergerak mundur. Ia mundur setindak, lowong mengikuti maju setindak. Didesaknya Jie Hai ke tepi danau. Ciu Piau ingin melepaskan mutiara beracunnya, D. M. Wat Hei E mengutiknya. Tunggu dulu mutiaramu tak boleh sebarang dilepas, lebih baik kita hadapinya asal saja, dari itu ia berkata lagi, inginkah kau ketahui apa yang dikatakan ibuku kepada kami? Kata ini boleh ku beritahu kepadamu, tapi tak boleh didengar telinga lain. Titahkanlah si macan tutul dan huwasyo gemuk itu berlalu leweng berkepandalan tinggi kegeramannya lebih dari cukup, lebih menghadapi bocah ini yang tidak dipandang sebelah matanya. Pekoknya asal dapat mendengar apa yang dikatakan ibu buat Hei E itu. Boa Heng, Tong Leng Heng, ku minta kalian menjauhkan diri agak jauh. Harus pergi ke kaki bukit sana kata kuat Hei E te turutlah katanya, kata leweng meminta pada dua kawannya. Waktu ini Jie Hai sudah terdesak sampai di pinggir danau sekali. Sedangkan pedang leweng masih tetap berada di dadanya. Ia tahu kiam hoat dari leweng kelihatan jalan lambat, tapi sebenarnya cepat dan ganas. Kalau ia bergerak untuk menghindarkan pedang itu pasti tubuhnya mendapat celaka. Dari itu dia diam dengan mencurahkan perhatian guna mencari ketika. Perkataan adiknya dengan leweng sarna sekali tidak masuk dalam telinganya. Waktu sudah berlalu sebentar bayangan Tong Leng dan Bok Tia Jin sudah tak ada. Leweng perlahan menggerakkan ujung pedang dan berkata. Titik dua lekas katakan. Ibumu meninggalkan kata apa? Jie Ha tetap membungkem, perhatiannya dicurahkan memperhatikan gerak-gerik leweng. Ibuku berkata, agar kami perkeweyesan untuk membereskan sakit hati selama 18 tahun dari mendiang ayah kami, jawab buat Hei E dari samping. Sakit hati apa? Bukankah aku sudah membalasnya, untuk kematian dari ajailmu itu, seru leweng. Tapi ibuku tidak nercaja kejadian ada demikian mudah. Kami dititahkan untuk mencari sese, erang yang mengetahui peristiwa dan kejadian ini, guna mengetahuinya. Agar kejadian oeyesan yang sebenarnya dapat kami dengar dengan sebenarnya, mendengarin leweng menjadi kaget, dalam hidupnya, ia paling takut ada orang mengetahui hal oeyesan itu. Mungkinkah orang itu tahu sampai ke detailnya? Orang itu siapa? Untuk apa kau tahu jawab buat Hei E? Perlahan leweng memutari pedangnya, matanya yang dingin menjapu ayah Jie Ha. Kalau kau tak beritahu, kakakmu ini segera kusmilih titik. Guat Hei E sambil bicara sambil berjalan perlahan ke belakang tubuh leweng. Orang itu siapa? Hanya kakakku yang tahu. Bila kau celakan dia tak mungkin ada yang dapat memberitahu lagi kepadamu. Belum leweng menjawab, Guat Hei E sudah mengedipi Ciu Piau, minta bantuan. Ia sendiri mengerahkan tenaganya, begitu loncat sudah sampai di belakang leweng jaga pukulan seru Guat Hei E. Awas tegcu kata Ciu Piau membarengi kata Guat Hei E. Dua butir mutiara terbang dengan pesat, satu mengarah kaki kanan, satu lagi pada tangan lawan yang memegang pedang. Dua mutiara ini merintangi jalan majunya leweng pada Jie Hai. Asal aajah ia maju setengah langkah, atau mengulurkan tangannya setengah senti. Mentah harus merasakan Bui E Hoa Tok Ciu itu. Inilah kera melepas senjata rahasia keluarga Ciu yang antik. Tapi leweng sudah cukup memakan garam di dun, A Kang O. Begitu mendengar suara senjata rahasia itu sudah tahu kemana tujuannya, sebenarnya akan dilukainya dulu Jie Hai, tapi terpaksa ia harus menarik tangannya untuk menghindarkan diri dari bencana. Berbareng dengan ini Guat Hei E menjerang dengan salah satu jurus lihai dari bukit berantai yang dinamai Keng Ciok Cuan In, lereng gunung ambruk menembus mega. Pukulan datang seperti batu besar menindih, menjergap batok kepala leweng. Tanpa bergerak leweng mengerahkan tenaganya untuk menahan. Siapa tahu Guat Hei E mengubah tangannya menjadi terbuka jerijinya, sehingga pukulan menjadi kosong. Suatu tenaga menjerdet ke belakang memaksa leweng mundur juga ke belakang setindak. Menggunakan ketika ini Jie Hai sudah memimiringkan tubuhnya, kedua kakinja menotoh jebumi, dan mencelat sejauh dua tumba, sehingga dirinya terlepas dari bahagia. Kedudukan tiga orang menjadi segitiga berlainan sudut. Ketika baik dilewati leweng. Sedangkan ketiga orang serentak mengurung dan mengerojoknya. Harapan mereka ialah jangan sampai Tong Ieng dan Hek Pau datang sudah dapat melukai leweng dan dapat naik perahu melarikan diri. Dalam waktu yang sempit ini ketiga orang ini mempunyai jalan pikiran sendiri Jie Hai berpikir, kami bertiga bersatu melawan leweng, walaupun dalam waktu singkat tak bisa kalah. Tapi di sana masih ada dua lawan kuat yang belum datang lagi. Begitu mereka datang, kami akan menerima nasib buruk. Waktu tak bianjak lagi, bagaimana caranya dapat dengan lekas mengalahkan leweng? Pikir hanya ada satu jalan, biar aku menentang maut membuat perlawanan yang menentukan. Asal saja leweng kena kulukai sedikit sadia, aku Jie Hai mati pun tidak mengapa, sebab adikku Ciu Piau Heng T.E. dapat meloloskan diri. Sebaliknya Guat Hei berpikir, dalam suasana demikian untuk meloloskan diri berbareng, agaknya tidak ada kemungkinan. Mengandalkan kentengan tubuhku aku dapat melolos ke dekat musuh, sekuat tenagaku peluk dia, aku tak khawatir menjadi mati. Disebab dengan jalan ini kakakku dan kak Ciu Piau dapat ketika untuk melukainya, dan dapat melarikan diri, demikian juga Ciu Piau mempunyai pikiran yang hampir serupa. Pikirnya, mengandalkan ilmu leluhur yang dapat melepas senjata rahasia yang dapat seratus kali lepas seratus kali kena sasaran, akan kukorbankan jiwaku asal saja leweng kena mutiaraku. Dengan jalan ini dua kakak beradik Ong berkesempatan untuk melarikan diri, beginilah buah pikiran ketiga orang ini, semua berhasrat mengorbankan dirinya demi keselamatan yang lain. Dalam waktu yang hampir bersamaan. Dengan dulu mendahului mereka melakukan serangan maut, sehingga suasana pertempuran betul mengerikan dan bertambah dasjat. Loh Weng memutari pedagnya, sinar pedang berkeredepan menusuk mata. Tiga pemuda yang tak kenal mati mengangsak dan mengurung dengan sengit, serta berkelebat di antara sinar pedang. Akan tetapi tak seorang pun yang berhasil mendekati tubuh Loh Weng. Lima enam jurus sudah berlalu. Loh Weng berhasil mendesak ketiga orang ini ke tepi danau Jiye Hai mudur sampai di pinggir perahu, hatinya bergerak waktu melihat pendajung yang besar itu, diangkatnya dan dihajarkan ke Loh Weng dengan kegemasan yang memuncak. Pembaca harus ingat, pedang yang dipegang T. Loh Weng dapat memotong besi seperti tahu. Begitu pengajuh datang, disambutnya dengan pedangnya tanpa berkelit lagi. Dengan sekali tabas pengajuh besi itu tinggal separuh Jiye Hai bertubi menjerang dengan kecepatan lebih dari angin. Loh Weng secepat kilat memapasi setiap serangan, pengajuh itu dibuatnya tinggal beberapa din saja dari pegangan. Dalam kesibukan melajani Jiye Hai, tak diketahui lagi Guat Hei E sudah berhasil mendekati di belakangnya. Guat Hei E mencabut pisau belatinya, dengan setakar tenaganya belati itu ditikamkan ke punggung Loh Weng. Serangan Guat Hei E ini dilakukan dalam keadaan mati dan hidup, sehingga tikaman ini hanya dapat disebut jurus antara mati dan hidup. Dalam bahagia yang besar ini Loh Weng menjodokkan pedangnya yang terangkat tinggi ke belakang, dengan satu papasan, senjata Guat Hei E sudah dibuat patah ujungnya. Tapi Guat Hei E tidak mundur, sebaliknya menubruk tubuhnya. Dengan kedua tangan dan kakinya Loh Weng dipeluknya. K. Lekas serang seru Guat Hei E. Belum suaranya habis, menjusul terdengar teriakan yang mengeneskan darinya. Kaki tangannya menjadi kendur, tubuh Jiah merosot jatuh dari punggung Loh Weng, mukanya menjadi pucat pasi, dan mulut Jiah menjembur darah segar membanjir. Kiranya waktu ia berhasil menggemblek di punggung Loh Weng, hal ini diluar perkiraan lawan sendiri. Berbareng dengan ini Jiahai menggunakan waktu orang tak berdajah dengan pukulannya. Dengan tangan kirinya Loh Weng menjambut serangan dengan keras, tangan kanannya menuncapkan pedangnya ke tanah. Dengan tangan kosong dipukulnya dadanya sendiri dengan keras tanda tanya jurus ini adalah jurus yang luar biasa gaibnya, memukul diri sendiri tapi tak melukai diri sendiri. Sebaliknya tenaga pukulannya itu menembusi punggungnya dan menggempur dada Guat Hei E, demikian telah Guat Hei E menjeret dan lantas pingsan tak sadar diri. Begitu Guat Hei E jatuh Jiahai pun kena ditendang. Kiranya sebelum itu Jiahai sudah memungut belati Guat Hei E yang putus ujungnya dan menancapkan ke tangan lawan. Loh Weng menghadapi dua orang ini hampir menderita kerugian hatinja dikeraskan, bukan saja lengan kirinya tidak ditarik mundur bahkan di sodekanja. Kedepan, Jiahai menusukan belati kutungnya ke pangkal lengan musuh dengan berhasil. Tapi jeriji lawan sudah mengenai jalan darah di dadanya, Jiahai kaku dan mati kutu. Berikutnya kaki kirinya terangkat naik, tubuh Jiahai dikirim ke tengah danau dan jatuh masuk ke air. Dalam waktu sekejap mata, dua saudara Ong satu luka parah satu kecebur ke air, sedangkan Loh Weng hanya menderita sedikit luka. Sedari tadi Jiupiau tidak dapat turun tangan untuk membantu, kini baru ia berseru, awas Buwe Hoa Tokju Loh Weng buru menoleh, tapi tak menampak seseorang. Sesudah ditelitikan, kiranya Jiupiau merebahkan diri. Tubuhnya bergelindingan mendatang. Inilah ilmu Buwe Hoa Tokju gelombang ketiga yang terdiri dari tujuh jurus melepas senjata sambil berbaring care ini pernah dipergunakan Jiupiau di Banli Ucung dengan berhasil baik. Ia tak tahu pada masa yang selam Loh Weng pernah dihajar rayanya dengan jurus ini, sehingga Loh Weng agak segan dan jari menghadapi ilmu ini. Kini ia mau lihat lagi ilmu ini tak terasa lagi ia mundur dua tindak ke belakang tiba-tiba Jiupiau mencelat bangun setumbak lebih sambil berseru awas. Tujuh delapan butir batu mengapit sebutir mutiara yang berkilat serintak terhambur menghantam datang. Loh Weng sangat takut pada mutiara itu, dari itu hanya mutiara itu saja yang diperhatikan dan dikelit, sehingga batu kecil itu telak mengenainya. Belum Loh Weng berdiri dengan tetap, kembali beberapa batu yang mengiringi sebuah mutiara emas menjambar datang. Kali ini serangan datang dari bawah, sebab Jiupiau begitu hinggap di bumi lantas bergulingan lagi dan melepas senjata, serangan ini demikian cermat dan teliti, kalau orang yang berkepandaian biasa jangan harap dapat meloleskan diri dari bahaja maut ini. Tapi Loh Weng orang dari golongan apa, kalau saja ia tak takut pada bwehe atau kebatu itu jangan harap dapat mengenai tubuhnya. Mutiara yang pertama dapat diegos lewat, kini yang kedua kembali datang. Hebat kepandainya, tubuhnya dikakukan seperti majat dan dijatuhkan ke belakang dengan tegaknya, tak ubahnya seperti gedebong pisang runtuh. Sekali jatuhin, semua serangan lewat tak mengenainya. Hal yang lebih mengherankan tubuh itu kembali bangun lebih cepat daripada jatuhnya seolah bola karat yang membal. Kini Ciu Piau hanya mempunyai satu lagi mutiara emas itu. Kalau yang sebutir ini meleset lagi meleset jah tinggal menunggu ajal saja. Ia berguling lagi di tanah, tak jauh dari tubuhnya tampak tubuh guat hee yang mandi darah, mukanya pucat tak bergerak. Pikirannya mengingat pula Jie Hai yang jatuh ke air. Entah bagaimana jadinya, pikirnya keijanjakan Jie Hai celaka saja. Sebab inilah darahnya menjadi bergolak dan bertekad bulat untuk mengadu jiwa. Memikir sampai di sini tubuhnya tidak bergulingan lagi. Sebaliknya lantas berdiri, tangannya dikepalkan dan diserangnya Lo Weng. Bicara mengenai kepandaian silat Ciu Piau hanya biasa saja. Saat ini dia berpikir, biar bagai. Mana Lo Weng harus merasakan mutiara kucaranya yang terbaik menjayankan jurus nekat diserangnya Niusuh dengan silat kampungan yang ia bisa. Melihat ini Lo Weng terbahak tubuhnya sedikit pun tidak bergerak hanya bergoyang sedikit. Semua serangan Ciu Piau jatuh ke tempat kosong. Ia membentangkan kedua tangannya sambil mengejek, Mana mutiaramu, habis jah tangannya itu dirapatkan untuk menjepit Ciu Piau. Ciu Piau pun tidak mengegos barang sedikit tanda tanya. Serangan datang di Barnei dengan seru di kinia seperti kambing gunung yang sudah gila. Tangannya membantu menjerang kedua matel Ueng Ciu Piau sadar dena ania ruduk akibatnya bisa mencelakakan dirinya sendiri, taput tangannya sudah mengepel sebutir Bwe Hoa Tok Chu yang terakhir, dengan harapan bisa melukai lawan. Baharu tangannya sampai di depan matel lawan sejauh satu dim, suatu peraaan sakit dengan tiba-tiba menjerang sampai di hati. Kiranya Loh Weng mengubah tangannya satu ke bawah satu ke atas tiba-tiba dirapatkan. Ta Amnun lagi tangan Ciu Piau kena digencet. Krek suara yang mengilukan terdengar, sebab sekaligus kedua lengan Ciu Piau sudah kena dipatahkan. Sakit ini membuat Ciu Piau merasakan dunia terbalik, hampir pingsan dibuatnya. Tapi dalam beberapa saat ia masih dapat bertahan, entah dari mana datangnya tenaga, sekuat mungkin ditahan sakitnya. Tenaga yang penghabisan itu digunakan untuk melepaskan senjata rahasianya. Untung kedua tangannya yang sudah menjadi kaku seperti kaju itu masih mendengar kata. Dicentilkannya Mutiara yang semenggahnya itu. Begitu Mutiara itu terlepas, ia sendiri segera jatuh pingsan. Loh Weng tak mengira akan terjadi hal ini, tambahan jaraknya terlalu dekat, tak Ampun lagi Mutiara itu mengenai dadanya. Kekagetan Loh Weng seperti dijilat setan, ketendangannya hilang seketika tubuh Jaks nundur beberapa tindak, Mutiara itu dicabutnya dengan tangan kanannya. Baru saja tangan itu mau mengenai duri dari Mutiara itu, Ece sadarannya segera datang, bahwa benda itu tak boleh dipegang tangan. Buru ditariknya kembali tangan itu. Seret sebelah pedang terhunus, pikirnya akan diobati lukanya itu seperti waktu ia mengobati pengsan Hek Pau. Baru saja pedang itu terhunus, kembali ia membengong diri. Sebab Mutiara itu bersarang di dada. Pengsan Plek Pau jerejahnya dapat dipapas kutung. Tapi dada ini tak boleh diliangi atau dipotong sebagian. Bagaimana baiknya? Kekalutan pikirannya melewati batas, sampai satu hal yang sedari siang dipikirnya tak masuk ke otaknya. Jalani mengambil hat pemunah dari tubuh musuh. Sesudah bengong setengah harian, otaknya baru mengingat ini. Dihampifinya Ciu Piau sambil dibentak. Lekas keluarkan obat pemunah lekas pedangnya berkeabatan di depan matelawan. Tapi Ciu Piau sedikitnya tidak bergerak atau berkata. Loweng baharu igat bahwa pemuda ini sudah luka dan pingsan. Tak banjak ribut lagi ia nongkrong di depan tubuh Ciu Piau sambil meregohi saku orang. Saat ini tubuhnya sudah merasakan perasaan pening yang sangat, sedangkan dadanya sudah merasakan sedikit kaku. Ia mempunyai pengetahuan umum di dunia Kang Owini dengan baik. Ia tahu obat pemunah ini pasti berada pada pemilik senjata itu dari itu digeledahnya Ciu Piau. Tadi sesudah kodeksana rogo sini tak diketemukan obat itu. Akhirnya dengan susah payah obat pemunah itu diketemukan juga di lapisan kulit rusasarung tangan lawan. Sebuah bungkusan kecil berisi pel kecil terdapat di sana. Ia berjingkrang kegirangan dengan care yang tergesa dibukanya obat itu. Sayang obat itu dibungkus berlapis-lapis, baharu membuka sampai lapis ketiga, peningnya sudah terlebih dahulu memingsankan otaknya. Tubuhnya melonjor kaku. Kita tengek lagi pengsan Hek Pau dan Tongling Huo Xiu yang pergi ke kaki gunung, sesampai di sana melihat suatu pemandangan alam yang demikian indah. Tak terasa lagi mereka menikmati dengan penuh kegembiraan. Lama kemudian mereka baharu ingat kembali pada kawannya. Kakinya melangkah perlahan dan ajalan sambil bercakap senanjang jalan. Mereka kaget waktu mendekati bekas tempat perkelahian. Seolah tidak terlihat bayangan orang hidup di tep, danau. Lou Weng, Chiu Piau, On Guat Hei Malang melintang terliantar di sana merupakan majat. Sedangkan bayangan Ong Jihai tak tampak ada di sana. Mereka merasa khawatir dan curiga di hampirinya tergesa, terlihat di tangan Lou Weng memegang bungkusan ebat. Obat itu seolah Ipau dimasukkan ke dalam mulut, tapi keburu kaku dan bin sesan. Pengsan Hek Pau memeriksa denjutan jantung kawannya itu. Njatanya masih berdetak dengan lemah sekali lekas dibuka obat itu. Dia tak tahu aturan obat itu. Dicometnya dengan tangan dan dimasukkan ke mulut Lou Weng dan diberinya minum air D4NNU. Mari kita periksa bocah ini, mati atau belum? Kalau belum sebaiknya kita sadarkan mereka, kedua orang, tuh masing-masing memeriksa Tiyo Piau dan Guat Hei E. Pengsan Hek Pau memberikan obat buatannya sendiri. Tenggir Gouhou San kedua orang itu lajap sadar dari pingsannya sesudah berobat itu. Pengsan Hek Pau lekas bertanya pada Tiyo Piau bagat mana caranya menggunakan obat pemunahnya. Tiyo Piau tertawa dingin sereja berkata, Tak halangan untuk ku beritahu kepadamu. Setiap yang terkena Wee E. Toa Tok Chu pasti akan tiga kali pingsan dan tiga kali sadar, sesudah itu baharu mati. Setiap ia sadar dari pingsannya berikanlah sembilan butir untuk ditelannya. Tapi untuk sekali ini jiwa Lou Weng tak dapat tertolong. Kau jangan main gila, nanti ku patahkan kedua kakimu bentak. Tong Leng Huo Siu Tiyo Piau tidak menjawab. Sebaliknya mendengar Lou Weng bersuara dengan nada yang lemah sekali. Tidak dua tanjakan apa sebabnya aku tak dapat baik, kiranya ia sudah siuman. Tiyo Piau melihat Lou Weng siuman, segera diejeknya. Alasannya mudah saja. Mutiar aku sudah tambah semacam racun lagi. Sedangkan obat pemunah tak ada padaku. Mendengar ini tak tertahan kekagetan mereka, sehingga mukanya pada berubah macam. Lou Weng napasnya sudah sengal, agaknya sudah akan pingsan kembali. Bok Tiyat Jin lekas memberikan obat. Apa gunanya dikasih obat itu tanya Tong Leng. Sebaliknya kita punahkan racun Bwe Hoa Tok Chu keluarga Tiyo dahulu, yang lain lihat kemudian, jawab Bok Tiyat Jin. Mutiara itu mengandung racun apa pula? Lekas katakan. Tiyo Piau mengertekan gigi menahan sakit yang bukan alang kepalang itu. Sebisa ditahannya sakit itu, ia tak mau meratap atau merintih. Ia ingat apa yang dikatakan Chen Chen kepadanya bahwa racun dari Tan Jie yang dipelihara itu bukan main jahatnya. Racun itu akan bekerja perlahan menjiksa orang. Obat pemunahnya hanya dipunya Chen Chen sendiri, sampai pun ayahnya, gurunya tidak mengetahui adanya hal ini. Inilah pembalasan atem, agar Lou Weng yang biasa melakukan kejahatan merasakan ular berbisa ciptaan anaknya sendiri. Kini tak halangan hal ini diberitahu mereka, sesudah diketahui mereka pasti tak berdajah dan tak bisa berbuat apa, sebaliknya mereka akan bertambah gelisah. Memikir sampai di sini tak tahan untuk bersenjum. Racun ini bukan kepunyaan orang lain, ialah kenuniaan Lou Chen Chen. Mintalah kepada Anja. Dua orang bengong mendengar kata ini. Bok Tiat Jin melihat Lou Weng, sebentar biru sebentar pucat kemudian merah membarah, agaknya ribuan bisa dan racun tengah bergumul di dalam tubuhnya, pemandangan ini menipiskan untuk mengharapkan ia bisa hidup. Biar bagaimana Bok Tiat Jin mempunyai hubungan baik dengan Lou Weng sepuluh tahun lebih. Mereka sama membagi keuntungan, sama pula menikmati segala senang dan nikah. Pokoknya mereka kerjasama bahu-membahu dan saling tolong. Tapi kini kawan yang baik ini dalam beberapa saat lagi akan meninggalkannya, kedukaan dan kesedihan hatinya menjesak di jiwa raganya. Lebih mengingat bagaimana kawan ini msenoleng jiwanya dari racun ini dengan mengutungkan jerijinya sedangkan ia tak berdajah untuk balas menolong Lou Weng. Kalau tidak pasti jiwanya siang melajang, mengingat ini keringat dinginnya membasahi tubuhnya dengan ras. Sesudah menunggu beberapa lama, Lou Weng kembali siuman untuk keowakali. Rok Tint Bin memberitahu bahwa obat pemunah dari Cian Tok Choa, ular seribu racun, berada pada Chen Chen. Mendengar ini matanya terbeliak putih, dengan sekuat tenaga memaksakan diri untuk bicara. Menjesal aku tak pernah memintanya barang sedikit untuk menjaga diri, hatinja gelisah dan bingsan lagi. Bok Tiat Jin buru memberikan obat lagi. Tak kira begitu obat ini termakan Lou Weng, tubuhnya berubah menjadi dingin napasnya semakin payah. Kiranya obat ini tak boleh terlalu banjak dimakan, sebab bisa merusak goan kie, tenaga asli, sesudah kena racun sedikit banjak kehilangan juga ilmu tenaganya. Kesatu disebabkan racun itu terlalu liai, keelua meminum obat terlalu banjak. Tak heran rupanya berubah seperti orang yang menderita sakit sudah lama. Waktu ia siuman untuk ketelega kalinya wayahnya dihiasi senjuman yang spesifik dan misterius dari peribadinya. Boa Heng, Bong Leng Heng, aku minta kau menjauhkan diri sebentar, aku mempunyai kata yang penting untuk dikatakan kepada dua bocah ini. Boa Heng, Bong Tia Jin merasa heran, ia berkata sambil menesehati, Loa Heng, Ifau harus istirahat untuk memulihkan napasmu, tak boleh banjak bicara, Loa Heng merata dan jutan jantungnya sendiri. Aku mempunyai kira, harap jangan khawatir, mereka terpaksa melulusinya. Tapi kali ini mereka tidak pergi jauh, mereka waspada untuk melihat sesuatu pergerakan. Loa Heng berkata pada Ciu Piau dan Guat He'e, Tit Jie, Tit Li mungkin aku segera akan berpulang kerat matilah. Orang hidup harus mati dari itu aku terima kematian ini dengan baik, sekali aku tak menjalahkan kalian. Tapi aku mengharapkan benar sebelum aku mati dengarkanlah sepatah kataku. Napasnya sengal dan istirahat sebentar. Ong Guat He'e dan Ciu Piau mengedipkan matanya, masing-masing berpikir, bangsat ini sudah mulai lagi, kedua kaki Ciu Piau tidak menderita luka, ia duduk bangun, Guat He'e juga duduk sambil menguatkan tubuh. Kedua orang itu sambil menjandarkan punggung ke punggung masing-masing duduk bersama, karlianya mereka masing-masing merasakan kehangatan tubuh kawannya. Dalam suasana celaka demikian mereka terlebih lagi akrabnya sayang dalam malam yang demikian romantis ini, terjadi perkelahian saling bunuh-membunuh, sungguh tak mengena sekali. Kini kedua orang masing-masing menderita luka berat, juga berada dalam tangan musuh, mereka tak berdajah untuk berontak guna melawan. Begitupun baik, mereka agaknya akan bergirang sekali mengakhiri jiwa remajanya itu dalam suasana yang sangat manis ini. Kedua orang ini mempunjai pendapat yang begitu. Tak heran mereka menjandarkan tubuhnya masing-masing semakin erat, darahal ini hatinya merasakan sesuatu hiburan yang tak ternilai harganja. Loh Weng melihat kedua orang itu, sesudah menarik nafas, kembali ia berkata, orang yang akan mati, perkataannya selalu lebih baik adri masa hidupnya. Kalian sudah tak percaja perkataanku, tapi dengarilah beberapa patah sebelum aku mati. Kalian dengar dan denerar jangan gusar jangan panas, dengarlah. Sakit hati di OESan selama 18 tahun itu tak dapat dibalasnya atau diberesinya. Sebab apa? Karena yang membunuh Ciu Cian Kin adalah Hong Taiguan. Adapun keributan ini terjadi disebabkan mereka kena diadu domba oleh Wan Tai Noh. Kalian dua keluarga adalah bermusuhan, Wan Tai Noh juga musuh dari kalian. Kalau mau membalas sakit hati, ku berikan petunjuk yang baik. Kapan waktu ada orang yang meminta pedang liong dan hang dari ku, orang itu pasti merahpunyai hubungan yang ngerat dengan Wan Tai Noh. Napasnya kembali sesak, ia mengasah lagi. Sebenarnya Ciu Piao dan Guat Hei E sudah mengambil keputusan untuk tak mempercajai perkataan itu. Siapa kira perkataan Loh Weng yang sengal ini menggerakkan kedua hati anak muda ini? Perkataan orang yang akan mati tentu baik adanya. Mereka setengah percajah dan setengah curiga mendengarkan cerita ini. Loh Weng berkata pula, Wan Tai Noh itu demikian kurang ajar, kami empat saudara kena diadu dembakan. Ia binasa di tanganku itu sebarusnya. Tapi ia masih mempunyai orang yang terdekat untuk mencari balas-mencari balas kepada kalian. Kalian harus hati-hati. Aku agaknya tak tak dapat hidup lagi, kalian boleh percaya boleh tidak atas kataku ini. Pokoknya aku bicara dan dengan ini hatiku menjadi tenteram. Kalian berdua katanya belum habis kembali. Ia dengan mukanya yang pucat berubah menjat, abu, tak ubahnya seperti wayah orang mati. Kelihatannya ration dari Bwe Hoa Tok Chu sudah diunahkan, tapi bisa Cian Tok Chua sudah masuk ke hati. Ciu Piao melihat musuh itu masih ingin bitiara pada tarikan napas yang demikian lemah itu. Hatinya tergerak tak terasa lagi beberapa bagian dari perkataan itu sudah dipercajai hatinya. Saat ini punggung pija merasakan tubuhnya tak bersandaran, agaknya guat hee tak menjandar lagi padanya ia berbalik untuk melihat, emuat metu bentrek, dari sinar mja seolah menunjukkan kecurigaan masing-masing. Lou Weng melirik memandang suasana ing dengan girang, pikirnya tak cuma aku berkata. Saat ini Eok Tiat Jin menghampiri datang, ia membuka mulut untuk berkata-kata tapi napasnya terlalu lemah, akhirnya tak berkata. Lama kemudian, dengan tenaga yang semenggahnya terlontarlah katanya itu dengan keras, seperti orang membekasi, kasihlah mereka berlalu tubuhnya segera pingsan lagi. Bok Tiat Jin buru memeriksa jalan pernapasannya, dengan wayah putus asa, digelengkan kepalanya. Napasnya sudah hilang, tubuhnya kaku dan jengkar, tapi wayahnya masih tersenjung ciupiau dan guat hee merasakan senjum dari orang mati itu, sangat menakutkan sekali. Senjum itu demikian aneh dan berbisa, membuat orang jemu melihatnya, ditambah dengan wayahnya yang sudah menjadi matang biru, tak ubahnya seperti setan gaib menjeruwa di dunia. Kedua orang ingin memalingkan renukannya tidak melihat, tapi ingin melihat Nja juga. Karena inilah hati Nja tidak tenang. Sebab apa low-wing sampai mati Nja masih tertawa? Ia belasa melakukan kejahatan dan meracuni kehidupan orang. Waktu ia sadar akan menghadap pada kiam loong, otaknya mau tak mau harus merenungkan hal ihwa dari kehidupan yang dialaminya. Bukan disebabkan ia khawatir akan diomongi orang nanti, atau memikiri nasib anaknya yang akan ditinggalkan itu. Otak itu mempunyai satu pikiran jahat, aku mengharap dengan kematianku, keluarga Ciu Ongcu saling bunuh-membunuh juga mengharapkan Merska bisa saling hantam dengan orangnya Wan Taino. Tak heran ia mengucapkan katanya tadi dengan serius, dan mengarang cerita burung. Kedua anak muda itu masih muda dan kurang pengalaman. Melihat ia akan mati, tapi masih berdajah untuk mengeluarkan kata itu, tak terasa lagi kewaspadaan mereka menjadi kendur sebagian. Perkataan ini memakan di otaknya dan mengeruhkan pikiran mereka. Low-wing melihatnya hal ini, hatinya berpikir, lihat biar aku sudah meninggal, tapi kataku tidak mati, kalian masih dijiwai Low-wing. Sehingga kalian akan bunuh-membunuh tak keruan, berkat kebodohan kalian. Sebenarnya hati orang memang tidak serupa, ada orang merasakan melakukan kejahatan sangat menjesal dan memalukan, sehingga hatinya tidak tenang selama hidupnya. Tapi Low-wing manusia yang berlainan dari segala orang. Sudah tahu jiwanya akan melajang, pikirannya masih saja jahat, dengan provokasinya ingin memancing satu perkelahian di antara mereka, memikiri ini hatinya menjadi senang, dari itu ia mati sambil membawa senjum. Bok Tiar Jin dan Teng Leng membentak Ciu Piao obatmu apakah benar atau palsu? Tanda tanya. Lekas katakan kalau tidak hati-hati dengan naha anjingmu. Lihat saja wayah mukanya, kalau tidak meminum obatku, tidak mungkin wayahnya berwarna agak merah. Kini ia mati disebabkan racun dari anak kandungnya sendiri. Hal ini tak boleh menjelahkan aku, jawab Ciu Piao memelah diri. Bok Tiar Jin tak dapat berkata apa, lebih sebelum mati Low-wing meminta melepaskan mereka. Dalam rencana keji dan busuk ia mengakui Low-wing sangat pandai, dari itu ia berbuat demikian tentu mengandung maksudnya pula, dari itu ia berkata Teng Leng Heng, mari kita jari tempat yang baik untuk tempat Low-to-Ako beristirahat selamanya. Bocah ini biar mati atau hidup kita tinggalkan di sini, mendengar ini kuat He-e dan Ciu Piao merasa gembira di balik duka. Tong Leng memanggul jenazah dari Low-wing, Bok Tiar Jin mengiringi dari belakang, mereka jalan pergi, makin lama makin jauh. Ciu Piao merasakan sangat haus sekali, dengan sekuat tenaga ia menghampiri tepi danau, dengan kedua tangannya yang sakit di sendoknya air danau. Tapi tangan itu tak mendengar perintah lagi. Terpaksa ia berlutut sambil memonjongkan mulutnya untuk menghirut beberapa teguk air untuk menghilangkan rasa dahaganya. Memang manusia merasakan air menjadi harum dan jaman sewaktu dahaga, tapi waktu biasa air ini kurang harganya. Ciu Piao merasakan tubuhnya agak segar berkat beberapa tegukan air danau ini. Saat inilah telinganya mendengar suara Bik ia menoleh dan dilihatnya kuat He-e tengah merontak dan melawan sakit ingin berdiri, tapi disebabkan lukan jiang keren, sekujur badannya tak bertenaga, tak heran begitu berdiri tubuhnya lantas jatuh lagi. Kau ingin minumkah buat He-e mengangguk? Tunggu sebentar ku sendokkan untukmu, tangannya mencoba memungut kulit kerang yang terdapat di situ, tapi baru saja tangannya bergerak sedikit. Sakitnya itu menjerang ulu hati, ia baru sadar tangan itu sudah patah, ia berdiri dengan mencedihkan. Tanganmu tak dapat digerakkan, kemarilah dan pondonglah aku, Ciu Piao menghampiri gadis itu menguatkan diri untuk berdiri dan memegang leher Seng Jaka. Baharu saja Ciu Piao melangkah setindak, kuat He-e sudah tak tahan lagi. Ia merujut jatuh. Dengan gusar ia berkata, lo weng si gila itu sungguh cahat, tangannya yang keji itu membuat njauh aku tinggal sebagian. Ciu Piao, bulak-balik pikir hanya ada satu dajah. Kau naiklah di punggungku, nanti ku gendong sampai kau dapat minum Seng Gadis merasakan syukur alamdulillah lah melirik dengan puas atas ketulusan hatinya pemuda itu. Dengan lemah lembut ia berkata, Ciu Piao koka sendiri menderita luka, mana dapat kau lakukan itu. Tak menjadi soal lukaku adalah luka luar, asal jangan dipegang lukaku saja. Lekaslah ia membungkukan tubuhnya. Kuat He-e berdajah sekuatan agak menggemblok di punggungnya tangan itu hati-hati memegang dada Seng pemuda itu. Sesudah itu Ciu Piao baharu bar diri, tapi kepalanya merasakan banjak sekali bintang kecil yang berhamburan, dengan pertahanan jiwanya yang kuat ia melangkah menuju ke tepi danau. Kira baharu jalan beberapa langkah, merasakan di depan matanya gelap, tak kuat lagi ia bertahan, kedua orang itu jatuh berbarang dengan nafas memburu. Cukuplah, tiga tindak lagi aku sudah dapat ke tepi danau itu, kata Jek Wat He-e. Benar saja ia maju mengangserot angin seret, dan berhasil meminum beberapa taguk air itu. Ia tersenjum girang sambil berkata, aku sudah baikan demi air ini. Alam cerah, sinar surija memancarkan ribuan sinarnya seperti benang emas menerangi jagad raja. Danau itu dikelilingi rumput halus menghijau, dilengkapi dengan berjenis bunga mekar, keadaan sangat sunyi dan tenang, apa yang terdengar hanjaki cawan burung dan suara angin. Alam i yang indah ini memabukan setiap yang melihatnya. Sayang sekali pemandangan alam yang demikian F. mentakjubkan ini, tidak dinikmat, erang, kata Il Gwat He-e. Kata ini diucapkan sekedar menghilangkan kedukaan dan penderitaan mereka. Gwat He-e moi-moi, kau tentu mendengar patah demi patah perkataan lo yang bukan semua ku dengar semua sudah ku pikir, kau sendiri bagaimana? Aku tak mengetahui apa yang dikatakan itu doar atau tidak. Tiga kali ia sudah menceritakan perlestiwa Oe Yesan, tapi satu sama lain sangat berlainan sekali. Orang sesudah mati tak mengetahui apa lagi, segala urusan sudah tak ada hubungannya lagi dengan dia. Mungkin kali ini omongannya itu benar adanya. Lou Feng itu adalah binatang yang berwayah manusia. Dari mulutnya itu hanya dapat mengeluarkan kata binatang pula. Kedua orang itu berdiam sejenak sambil berpikir. Hal ini bukan sengaja ku kemukakan atau mejaldingkan kau, ini hanya buah pikiranku saja. Aku sadar hal ini tidak dapat merusak hubungan kita. Seandainya hal ini benar terjadi juga tidak mengapa, yang lalu biarlah ia berlalu. Kita masih muda pikiran kita masih jernih, dan tak mungkin disebabkan kesalahan orang tua kita, mengakibatkan permusuhan di antara kita. Sebaliknya kita harus menjadi terlebih baik pulih untuk membenarkan kesalahan yang sutali diperbuat orang tua kita. Betul, tidak coba kau pikir. Guat hee tak memikir seng jaka bisa mengeluarkan pendapat yang demikian. Hatinja merasa gembira mendengar perkataan itu. Tapi sengaja ia berkata, jasa harus nja musti demikian, tapi biar bagaimana orang tua kita tetap bermusuhan. Dari itu biar bagaimana kita mana dapat menjadi sababat? Kenapa tak bisa tanya Ciu Piau? Kalau benar ayahku telah membunuh aja ilmu bagaimana? Kalau demikian inilah kesalahan mereka, untuk kita hanya berpikir pada kebenaran, sekali tidak meraih kiri kesalahan. Dengan care ini kita pasti akan menjadi baik dan rukun, betul tidak? Guat hee sangat girang mendengar ini, sampai pun rasa sakitnya kurang sebagian. Katakanlah sudahkah kita berpedoman pada kebenaran dan menjauhkan kesalahan. Kini masih belum terang, hal ini baharu dapat diketahui dengan jelas kalau kita sudah mendaki oeyesan. Disitulah kita baharu dapat memastikan benar tidak nja perkataan leueng. Tapi biar bagaimana kita pasti tidak salah, coba kau katakan benar atau tidak? Mendengar ini mukagwat hee yang pucat inenjinarkan juga perasaan girangnya. Aku pun sependapat denganmu, katanya sambil menunjukkan perasaan khawatir. Kakakku mungkin tidak mengalami bal yang tidak jinginja? Munglin hanya hancur entah kemana. Kekhawatiran Ciu Piau pun tidak terhingga. Tapi sebegitu lama tidak berani mengatakannya. Kini mendengar itu dia ngai sabar ia menghibur, Allah maha adil, orang baik selalu dilindunginya, Kuharap ia tak kurang suatu apa. Guat hee dengan sinar mati saju mengawasi air danau. Kini aku merasakan heran sekali. Bukankah waktu kakakku kecebur segera tidak terdengar apa lagi? Kepalanya sekip pun tidak muncul lagi, menteriak pun tidak heran. Tanda tanya belum Ciu Piau menjawab, Ia sudah melanjutkan perkataannya Ciu Piau. Kau kau lihat, benda apa yang terbang mendatang itu Ciu Piau dongak mengawasi, D. Lihatnya sebuah titik hitam dengan kecepatan yang luar biasa terbang mendatang, semakin lama semakin besar, dalam sekejap saja seekor burung raksasa terbang lewat di atas kepala mereka. Di punggung burung itu mengemblok burung kakak tua Ciu Piau berkata dengan cemas, Chen Chen pasti berada tidak berjauhan dengan kita. Kita harus menjingkir kata Guat He-e. Baik, lekaslah kau naik di punggungku lagi Guat He-e menurut. Dua orang ini tolong menolong untuk menjelamatkan jiwanya, baharu saja mereka sampai di kaki bukit tiba-tiba dilihatnya dua bayangan orang berlari mendatang dengan pesat, sambil lari mereka sambil menteriak. Waktu ditegasi kedua orang itu bukan orang lain, ialah Tong Leng dan Bok Tia Jin Ciu Piau dan Guat He-e merasa tak mengerti, kenapa dua binatang ini kembali datang. Mereka melihat dan mengawasi dengan penuh perhatian, Ciu Piau ke, kau lihat, benda apa yang merajap di muka Bok Tia Jin. Tanda tanya Ciu Piau pun sudah melihat, di tanah itu menggeleser sebuah benda yang menjerupai orang. Berkelok dan bergeliat-bergeliat jalan merajap dengan cepat, sampai Tong Leng dan Bok Tia Jin yang berkepandaian tinggi tak mudah untuk mengejarnya. Itu adalah seekor ular ajaib kata Ciu Piau Guat He-e tidak berkata hati-hati dilihatnya benda itu, kemudian wayahnya menjadi kaget dan heran, mari, lekas kita menjingkir, benda itu bukannya ular, tapi leweng. Mendengar ini Ciu Piau menjadi kaget sekali. Waktu dilihatnya benda itu sudah datang mendekat, dan dapat dilihat dengan tegas, benar saja benda itu adalah leweng, yang menggeleser berjalan seperti ular. Tak terasa lagi bulu Roma kedua orang ini pada berdiri. Ciu Piau pernah mendengar perkataan Chen Chen siapa yang kena bisa Cian Tok Chua akan disiksa pergi datang, baharu akan mati. Tapi ia tak mengetahui bagaimana siksaan itu berjalan, baharu sekarang dilihatnya. Perut leweng mundur maju menggeleser seperti ular. Tapi kulit orang mana dapat dibanding dengan kulit ular. Pergesekan antara kulit dan tanah ini, membuat darah mengalir. Kelihatannya sangat menderita sekali, bagian perutnya sudah besot dan berdarah, lidahnya terjulur keluar sambil mendongakan kepalanya. Di dalam tubuhnya seperti bekerja sesuatu racun yang mengakibatkan tubuhnya berjalan dengan melata. Pembaca tentu bertanya bukankah lo weng sudah mati. Jam memang sudah mati, tapi mati ular, sebab kena bisa ular. Kenjataannya bukan mati benaran. Mari kita bersembunji di sana seru ciu piau. Guat hee melihat sekeliling hanjat terdiri dari air danau dan kaki bukit yang rendah. Walaupun terdapat beberapa pohon, tapi bukan tempat yang baik untuk menjengkiri diri dari ular itu. Ia terbenam diam, tak berdajah. Lo weng sudah tidak berjauhan lagi dengan mereka, kira sejauh seratus tindak lagi. Bok Tia Jain dan Tong Leng memburu rija sambil berteriak lo weng, lo weng, istirahatlah, kau sangat lelah. Habis berkata tubuhnya membungkuk untuk menangkap teman itu. Siapa tahu tubuh lo weng seperti ular mulutnya terbuka lebar dengan tiba-tiba memagut. Bok Tia Jain sangat terkejut, buru ia menfjelat mundur menghindarkan bahagia. Serangan tak berhenti sampai di situ, kembali ia menggeleser seperti ular, dengan kecepatan kilat kembali menerjang kedua orang itu. Sekali ini mengagetkan kedua orang itu sampai kabur. Mereka beri hari sampai jauh juga. Sekarang aku mempunyai akal, bukanlah perahu yang kita naiki masih berada di sana. Sekarang hanya perlu kita lekas saja ke sana. Tiu Piau membenarkan pendapat kuat hee, langkahnya diperbesar menuju ke tepi danau. Pengajuh perahu itu sudah rusak dan tak berguna lagi. Andai kata adep pengajuh juga tak ada gunanya, sebab tangan Tiu Piau sudah luka. Kedua orang itu sudah naik ke perahu, mereka kembali duduk termenung, sama sekali tidak mempunyai akal lagi. Guat hee mengajuh-ngajuhkan tangannya, peranuhannya berderak sedikit. Ia tertawa lemas, andai kata Ciantop C.A. bisa berenang, kita pasti berbahaja. Ciu Piau tidak mengarti, Guat hee menjelaskan, kalau Ciantop C.A. berasal ular air, gultankah sama dengan bisa berenang, kalau leweng mengejar kita, pasti dia juga dapat berenang seperti ular air. Lihatlah benda apa C.A. sana peseru Ciu Piau. Guat hee menelih tampak di tempat jauh, mendatang sebuah perahu dengan pesatnya. Di atas perahu berterbangan berkeliling burung raksasa itu Guat H.S.A. berkata, wah, lho Cian Cian pasti datang, bukan Ciu Piau menjawab dengan lemas, bocah itu berkepandayan tinggi, sebaliknya kita tengah menderita luka, pasti tak dapat menandinginya. Perahu mendekat, seorang gadis duduk di situ tak bergerak. Dilihat dari rupanja dapat dipastikan itulah Cian Cian. Adik Guat hee lebih baik kita mendarat, atau duduk di sini? Tanya Ciu Piau. Kau dengar, di kaki bukit terdengar suara berderak sepatu, pasti ada orang datang dalam waktu sekejap tampak tongleng, Bok Tiat Jin kembali mengejar loweng yang sudah merupakan ular. Perahu kecil itu sudah tinggal beberapa meter saja dari darat. Sedangkan orang yang di darat sudah sampai di tepi danau. Ong dan Ciu diam tidak bergerak menantikan perubahan. Saat ini kedua meteloweng merah membara, menatap wayah anaknya, yang mengherankan Cian Cian sedikit juga tidak bergerak masih tetap duduk di sana, seperti tidak meladeni. Bok Tiat Jin tiba, begitu melihat muridnya, lantas membuka mulut dengan penuh kegirangan, Cian Cian, Cian Cian, tepat sekali kau datang menolong aja ilmu, bukan ia tidak menjawab, melihat ini sang guru merasa aneh, tubuhnya menceiat ke perahu yang didudukinya. Cian Cian masih tetap tidak bergerak, hanya matanya saja menatap ayahnya dengan perasaan sedih, air matanya mengalir seperti ranta, mutiara. Di balik sana Guaft Hei E mengarti Cian Cian pasti kena ditolong orang berilmu. Begitu sampai di perahu, Bok Tiat Jin segera menarik tangan Cian Cian. Pada saat inilah dari belakang tubuh Cian Cian berkelebat sesosok tubuh herang. Kiranya di belakang tubuhnya ada orang yang bersembunji. Orang ini berambut putih, tidak lain tidak bukan dari Hoasan Kiaisau. Guaft Hei E kegirangan bukan buatan, pikir saja orang dalam keadaan terjepit, dan tak berdajah mendapat satu harapan yang demikian memastikan. Sehingga Liipa pada sakitnya, ia menteriak kegirangan, Suhu. Suhu baharu saja teriakan ia dua kali, hampir tak dapat bernapas lagi pikirnya gurunya sudah datang, segala Tong Ijeng dan Hek Pau Chu sudah tak perlu ditakuti lagi. Hoasan Kiaisau sambil meftiberingkan dirinya melihat keadaan ini. Dengan senjumannya yang welas Aseh ia berkata, masih beruntung aku dapat menemukan kalian, sambil berkata, tangannya dipakai menangkap tangan Bok Tiar Jin. Hal ini di luar perkiraan lawan, tangannya buru-buru ditarik kembali, hampir saja kena dipegang. Ia mundur ke belakang, tapi di belakang mana ada tempat pula? Tak ampun lagi tubuh Nja kecebur ke danau. Tidak kira kejatuhannya ke dalam air ini, menguntungkannya. Ia dapat berenang, begitu sampai di air, segera ia menjelam, begitu muncul kepalanya sudah berada di dekat perahu yang dinaiki Guat He'e dan Ciu Piau. Ia bukan anak kemarin dulu, akalnya banjat. Dalam waktu sebentar saja akalnya kembali bekerja. Didekatinya pinggir perahu, tubuhnya diangkat naik ke udara, belum kakinya menempel papan perahu, tangan kanannya sudah mendahului menotok pada anak muda itu Ciu Piau dan Guat He'e menderita luka, dengan sendirinya tidak dapat melawan. Bok Tia Jin tertawa dengan girang, orang siniu. Serangan dari biji caturmu memang berbahagia sekali, tapi sekarang kau tidak akan mendapat untung. Kita adalah orang yang mengarti urusan, hal ini tidak perlu banjak diceriterakan. Sekarang aku menanjamu, set ini bagaimana? Mau diteruskan atau mau remis? Seri, kau boleh pilih. Bok Tia Jin begitu melihat keluarnya Hoa San Kiaisau, sudah mengarti apa yang dikehendakinya. Jakni menggunakan Chen Chen sebagai jaminan untuk meminta orang. Karenanya dengan segera ia pun pergi mendekati perahu Ciu Piau. Menggunakan dua jiwa ini untuk menjamin keselamatan muridnya. Misalkan Hoa San Kiaisau berani bergerak mencelakakan jiwa Chen Chen Chiu dan Ong pun akan dibereskan, dengan ini dua pion tukar satu, tetap untung. Hoa San Kiaisau diam sebentar, kemudian dibukanya jalan darah berbicara dari Chen Chen. Ayahmu kenapa? Katakanlah kiranya ia sudah melihat Lo Weng yang memandang puterinya dengan penuh harapan. Dan melihat wayah Chen Chen yang gelisah mi, lihat ayahnya. Saat itu tak sempat untuknya menjawab pertanjaan Kiaisau. Ia menangis sambil berkata, Ayah, kenapa kau bisa terkena bisa Cianto Choa? Jah, katakanlah Lo Weng tak dapat bicara, hanya mengel-lelkan lidahnya saja. Bok Tia Jin memelintir tangan Ciu Piau sambil berkata, karena tidak hati-hati kena dilukai anak celaka ini Ciu Piau merasakan sakit bukan main, tapi tetap diam tak mengeluarkan rintihan atau suara. Hoa San Kiaisau mengarti sudah, apa yang dikehendaki lawan. Baharu mulutnya ingin berkata-kata. Kembali Bok Tia Jin sudah rendahului berkata, Hoa San Kiaisau, Sudah kau pikir masakah? Biji caturku ada di tanganmu, sebaliknya anak caturmu berada dalam kekuasaanku. Pikirlah Piau melawan terus atau seri? Terkecuali ini jiwa beberapa orang ini berada dalam keputusanmu, lekaslah kau tetapkan pilihanmu. Ia mengetahui watak yang welas asi dari Hoa San Kiaisau, sengaja meletakkan mati hidupnya jiwa erang ini atas pundak Kiaisau. Hal meminta obat pemunah pada Chen Chen tidak dikemukakan dulu. Sebab kalau hal ini dikatakan, berarti jiwa lo weng turut pula berada di tangan Kiaisau. Sama dengan menjadi bid kemenangan pula untuk Kiaisau. Hoa San Kiaisau tak mengira, bahwa Ciu Piau dan Wat He E akan menderita luka demikian ma. Cam dengan sebentar saja ia kena ditindi Bok Tia Jin, melihat keadaan demikian, benar tak berketika untuk mengembangkan permainannya. Tengok kiri kanan tak terlihat Ong Ji Ye Hai. Kakakmu kemana tanjanya kepada Ong Wat He E? Dengan sedih dan gusar Guat He E menjawab, kecebur ditendang lo weng, mendengar ini perasaan seng guru menjadi gusar, kedua matanya mengeluarkan sinar yang berapi di pelototinya lo weng sambil dibentak. Bagus. Kiranya kau sudah membuka hutang baru. Bok Tia Jin kembali berkata, Kiaisau, percaturan ini bagaimana akan diselesaikannya? Aku tak kebanjakan waktu untuk menantikan kau terlalu lama. Kau lihat matahari itu, bila mana sudah bergeser agak ke barat, kau masih belum menentukan mau seri atau diteruskan. Selewatnya waktu itu, jangan sesalkan aku tak berperi kemanusiaan, habis berkata, lengannya bekerja menggelapak tubuhnya Guat He E, gadis ini renahan sakitnya, sedikit pun tidak bersenara. Hoa San Kiaisau tertawa dingin. Hek Pau Chu yang baik, lepaskanlah orang itu tangannya sendiri membebaskan Chen Chen dari Totokan, tangan satunya lagi tetap memeganginya, tak memberi kesempatan untuk melarikan diri. Saat ini Ong Guat He E baharu berseru, suhu ia mempujai obat pemunah, jangan lepaskan dia mendergar ini. Bok Tiat Jin, lekas mencekal Chiw Piau dan Guat He E dengan erat. Kau menahan obatnya, aku tak melepaskan orang ini. Hoa San Kiaisau tertawa mendengar ini. Hek Pau Chu, kau jangan khawatir, kalau kata Lohu lepas pasti lepas. Walaupun kini Lohu yang dapat tertolong dengan obat pemunah ini, tapi pada suatu hari pasti jiwanya tak terlepas lagi dari hukuman alam. Baiklah sekarang kau dan aku masing-masing mencelat dua tumbak ke belakang untuk saling menukar orang. Bok Tiat Jin ingin lekas menoleng Seng kawan dari itu tidak memikir untuk terbuat licik, Chiw Piau dan Guat He E dibebaskan dari Totokan sesudah itu tubuhnya sendiri mundur ke belakang Chen Chen pun dibebaskan. Begitu bebas ia mencelat seperti seekor burung keci menuju pada tubuh ayahnya, dengan keras leher Lohu yang dipukulnya. Sesuai dengan Kero mematikan ular harus 7 cm di belakang kepalanya. Sekujur badan Lohu yang segera menjadi lemas, seperti tak bertulang dia bertiarap di muka bumi Chen Chen segera mengebatinya. Guat He E melihat Lohu yang tertolong, hatinya panas seperti dibakar. Sambil mengertekan giginya ia berkata, menjesal aku tak dapat mengadu jiwaku dengannya, kalau tidak aku tak mengijankan bangsat ini dapat hidup terus. Hoa San Kyeso mencelat ke perahu mereka. Ia berkata sambil menghibur, Guat He E kau jangan gelisah, rawatlah dirimu dulu baharu kit berusaha lagi. Ku lihat wajah ilmu. Demikian pucat, apakah kau menderita luka Guat He E menuturkan kejadian tadi pada Kyeso, Ciu Piau pun diperkenalkan kepada orang berilmu ini. Hoa San Kyeso memeriksa keadaan luka dua orang ini. Oh, tidak apa, semua dapat diobati, tapi tidak dengan lekas. Sesudah sembuh dapat tidaknya kepandayan kalian seperti sediakala, semua bergantung kepada kerajinan berlatih. Ketiga orang melihat Loh Weng sudah minum obat, tubuhnya tertidur dengan cenjak, wayah mukanja pun kembali seperti biasa. Tong Leng menggendongnya. Beberapa orang ini berlalu. Burung Garuda itu pun mengikuti cencen dengan terbang perlahan. Kyeso berkata, anak perempuan itu sungguh mengherankan. Melihat binatang apapun segera suka, binatang itu pun sangat mendengar katanya. Garuda itu didapatin jadi tengah perjalanan, dengan mudahnya dijinakan. Aku dapat mencari kalian berkat petunjuk dari Garuda itu. Ciu Piau mendengar ini menjadi heran. Pertama kali berjumpa dengannya, dia memelihara ular. Kedua kali berjumpa, melihat ia memelihara kakak tua. Kali ini bertemu lagi ia sudah mempunyai burung Garuda. Loweng dan kawan sudah pergi jauh. Kyeso berkata, kita pun harus mencari tempat yang sunyi dan sepi untuk merawat luka yang kamu derjitai. Sekeliling danau ini adalah tempat yang sunyi dan jaman, sebaiknya kita kajuh perahu perlahan untuk mencarinya, jawab buat hei. Perahu dikajuh jalan dengan pengajuh yang dibawa Kyeso. Dialan punya jalan, akhirnya mereka melihat sedikit benda merapung di permukaan air. Melihat itu hatinya guat hei sepontan bercekat. Ia berseru. Titik 2 suhu kajuh lah perahu kita ke sana.